menjelaskan ya Alquran menjelaskan dia ibu-ibu Mariam ini merasakan sakit di bawah pohon korma tetapi Alquran bukan kitab sejarah disini poinnya disini ya Allah menunggu dulu jangan dulu bantah dulu sabar dulu Alquran menjelaskan sebelum ada Nabi Muhammad ada Nabi Isa ngerti nggak tetapi yang saya paparkan kepada Bapak data Bapak kejadian nomor tiga Bapak harus jelaskan kan gitu makanya saya bilang apa yang bapak ketawaan disini Oke saya ketawakan karena lucu saya itu itu bahwa dibahas tadi malam tadi malam Pak kita bahas oleh itu tadi malam tadi siang kemarin siang Oke izin satu detik ya Nah sekarang di dalam data Bible pemahaman kekristenan bahwasannya Yesus itu lahir di kandang domba coba tunjukkan data Yesus lahir di kandang domba yang dimani oleh kekristenan silahkan mana datang saya buka Bapak mengerti kandang domba Bapak bisa bertanya setelah saya tanya balik Iya maka tanyakan saya bilang saya harus jelaskan dulu konsep anda kandang itu bagaimana apakah konsep kandang binatang di Indonesia atau konsep kandang binatang di Israel Pak KBBI kandang itu apa makanya kayaknya begini Pak Iya itu KBBI Pak itu bukan kamu bahasa Israel Pak aku itu KBBI Indonesia Pak Oke jadi begini Pak tanya kesimpulannya begini betul sebab satunya begini jadi begini betul iya bagaimanapun bahwa dia sudah lahir di Bethlehem setelah dia lahir dia diberikan di palungan palungan itu adalah tempat tempat makannya itu apa artinya palungan tempat makan cernak domba dalam hal ini nah tempat makan cernak apakah kandang iya itu kan bagian dari sana tapi tapi makanya saya bilang kalau anda begini Pak jadi begini kalau anda masuk ke gereja yang 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 tempat disuslari itu itu ada di depannya itu seperti kayu tetapi masih begitu anda masuk ke dalam itu di dalamnya batu jadi orang kan bingung lo yang sebenarnya lambangkan ini mana kayu apa batu nah kalau anda tidak mengerti sejarah dan cara kehidupan gembala pada saat itu anda tidak pernah mengerti makanya saya bilang jangan terlalu masuk jauh ke dalam nggak seperti kalian kan bilang di bawah pohon korma di kota mana di bawah pohon korma ada yang bilang tadi malam sama Pak Yerusalem dan beberapa orang bilang Oh di Yiriho oke Anda baca sejarah dan anda itu akan ditertawakan bahwa Quran dibilang kalau mau bilang bahwa itu di Yiriho itu ditertawakan lah jadi kelihatan karena mana yang bohong kalau anda mau bilang Alkitab saya berdusta sekarang apakah apakah Quran tidak berdusta apakah Allah salah memberi firman kepada Muhammad bahwa sebenarnya dia lahir di Bethlehem tapi dibilang lahir di ponkorma di Yiriho itu kan salah satu-satu ya kalau saya tunjukkan data tentang Yiriko itu Bapak bisa nggak tunjukkan data bantahan kepada saya iya iya maksudnya Yiriho sekarang ada nggak orang bersiarah ke Yiriho sebagai tempat 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 lahir tempat lahir dengan cuman ngomong dengan cuman ngomong ada data Pak kami disini bukan data Pak data sudah jelas sejarahnya sudah jelas makanya makanya supaya bedakan saja kalian nanti ditertawakan kalau dibilang Yisus lahir di Yiriho semua orang tertawa iya betul Pak di Yiriho itu banyak pohon korma tetapi tidak ada orang bersiarah ke tempat Yisus lahir itu di Yiriho Pak nggak ada maka lucu kalau dibilang Yisus lahir di bapak pohon korma itu semua orang menerawakan gini aja gini aja sebelum Aduh Pak Bapak kalau saya buka data Bapak nggak Bapak akan mental gitu loh Hai Bapak kan mental kalau saya buka data Bapak pikir Bapak pikir di pernyataan Bapak itu tanpa data kami percaya makanya saya bilang kan udahlah jangan otak atik semua kebenaran kan udah lewat kalau merus keimanan saya nggak usah dibantah-bantah kalian saya bingung ini kenapa mau otak atik-motor di keimanan orang pusing aja keimanan sendiri sudah ribet dulu ah Pak makanya sob aja makanya saya bilang sebarkan aja muslim sebacara sebacara sebarkan aja Ajaran Islam kami menyebarkan aja gisan jadi jangan kalian mengalas mengais-ngais di kekristenan di 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 keislaman saja yang kalian kaya juga usah sudah dikatakan dengan Kristen ya 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 Bapak ini setelah kami bawa cekan data Bapak bingung sekarang saya tanya Yesus itulah dimana Pak dimana di Nasaret dekat mana itu dekat diriku atau bukan Pak Kristen santai aja Pak ya santai aja lah mau diskusi bapaknya aja jauh saya curjelaskan tentang kejadian nomor tiga Pak saya ketik nggak begini Pak untuk jelasnya tadi saya akan share langsung dari Bethlehem jadi saya ketik saja linknya YouTube kalian lihat aja supaya jelas semua semua kejadiannya mulai dari saman mula sampai sama sekarang saya saya coba ketik linknya supaya kalian sekarang percuma kita berdebat di sini kalau kalian nggak mengerti tentang tentang tata cara kehidupan orang saya sampai di mana kebenaran sejarahnya Pak saya ketik aja linknya nanti Pak gini gak usah ketik-ketik link kami ini berbicara ada data bukan seperti Bapak yang berbicara nggak ada data gitu loh kami itu berbicara ada datang di data-data nih Pak tadi selalu langsung itu adalah orang-orang akhli Pak yang berbicara di Israel Pak itu dari Israel langsung mbak dari dari gini-gini begitu di sini ya Riko ya kita lewat nah disini disini coba ya kita lihat ya jangan-jangan kejang-kejang santai saja gini coba kita lihat di dalam Al-Quran ya menjelaskan begini ya di dalam Quran surat eh kurang surat 3 ayat 35 ya ingatlah ketika istri Imran berkata ayat Oh enggak di sini sebentar ya Nah ini kita akan lihat datanya kita lihat nah ini dari ayat 22 ya sampai dengan 26 mendapatkan informasi lagi bahwa setelah mengandung marjam menyisikkan dirinya ke tempat yang lebih jauh lagi akhirnya berhenti untuk melahirkan di suatu tempat yang berada di sebuah anak sungai nah sekarang coba kita perhatikan Israel kuno di bawah ini 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 Jerusalem ini bedhead ini Jericho ini Jericho dengar lihat baik-baik Pak Bapak lihat di sini jadi jangan cuman berbicara yang ada punya data yang ada punya yang ada punya peta gitu loh silahkan cari ditendai dimana letak kota Yerusalem kemudian diarahkan pandangan ke arah sebelah timur karena disitu dia menjauh ke sebelah timur seperti yang di dalam luka satu nomor 26 kalau nggak salah ya nah ini nanti kita lihat menemukan kota Bebheid sebagaimana disebutkan dalam kurang 19 ayat 16-21 disinilah malaikat Jibril membelikan kabar kepada marjam bahwa beliau akan mengandung Nabi Isa nah lanjutkan pandangan anda lebih jauh lagi ke sebelah timur dari kota Bebheid Anda akan menemukan satu-satunya tempat dimana terdapat anak sungai Yordan di sebelah utara laut mati yaitu kota itu apa dan kota itu bernama Jericho itu memang jelas loh datamu data coba Bapak tunjukkan mengarah ke timur kota apa itu Bapak kan nggak bisa menunjukkan Bapak cuman congor nah dari kota Jerusalem ke timur akan sampai ke kota Bebheid kemudian jauh ke timur lagi akan sampai pula ke kota Jericho lalu adakah deskripsi lain mengenai ponkorma tersebut disebutkan dalam Alkon dalam kisah penciptaan Isa al-Masih perhatikan ini di Hakim satu nomor 16 keturunan Hobab Ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma kepada gurun Yehuda di Tanah Negep dekat Arat lalu mereka menetap diantara penduduk di sana nah itu kota ponkorma sudahkah anda baca kalimat kota ponkorma pada ayat di atas atau sudah pulakah anda bandingkan kota ponkorma tersebut dengan Jericho ternyata kota Jericho ada di unjung utara Padanggurung Yehuda dan kota Jericho inilah yang pada masa itu disebut sebagai kota pohon korma data mana datamu betul Pak betul tetapi Yesus Yesus lain lebih terhempah Pak lucu Pak kalau orang-orang bilang Yesus Riri Ho Aduh kita lihat itu kalian makanya aku bilang apalagi begini Pak kekacauan dokter Tunggu lupa apalagi kekacauan kalian itu di surat Imran itu Imran itu adalah Ambran itu Imran atau Ambran dalam Alkitab orang tua Musa makanya kalian menyamakan Miriam itu dengan saudara Musa dan Harun lebih kacau aku lagi kurang kalian itu orang bisa tertawakan semua jangan menghujat Pak dengan menghujat buka aku enggak menghujat kamu juga menghujat lantas bilang yang betul yang kamu ganti Riu itu penghujatan di sini sekarang iya kacau memang kalian itu akan kalian itu Miriam saudara Harun saudara Musa anak Imran itu banyak makasalah cerita itu kalian aduh jauh banget itu di dalam perjanjian lama ada Yusuf apakah Yusuf yang dimaksud dengan perjanjian tunggu tunggu di dalam perjanjian lama itu ada Yusuf nama Yusuf nah apakah Yusuf yang dimaksudkan di perjanjian lama adalah suami Maria oh tentu lain Pak beda dengan beda dengan kalian dengan Miriam Musa Harun dengar dulu Miriam Musa Harun Miriam Musa Harun anak Imran ih kalian itu menyontek dari Torah dengar kalian itu menyontek dari Tuhan ya Ambran Musa Harun dan Miriam tetapi kalian selalu menyontek itu maksudnya kita lihat jangan-jangan buka Google Pak eh nggak ada buka Google nggak ada buka Google saya lucu kita lihat lucu lompat jangan masuk di utarun anda lucu itu kita masuk di dalam betlehem dengarkan ya dengarkan luka 1 nomor 26 dalam bulan yang kenal Tuhan pencipta langit dan bumi bukan Yesus mati 25 itu Allah udah nggak usah lagi Pak enggak usah katik lagi sebentar 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 mulakan jadi lebih repot kalau saya bicara tentang kekacauan kurang kalian pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret ini luka 1 nomor 26 tetapi dimanakah letak kota Nazaret yang dimaksud oleh Lukas sebab perlu anda ketahui ya Pak Kristian bahwa kota Nazaret yang sebenarnya baru ada setelah abad 2 masehi Oke itulah mengapa di dalam perjalanan lama tidak pernah disebut disebut apa kata Nazaret betul atau tidak Coba anda tunjukkan satu data di dalam perjalanan lama penyebutan kata Nazaret Hai Dor segeris buat dengarnya suatu ada dua kota tunggu 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 saat Yesus masih hidup ada dua dekat kota yang sekarang disebut Nazaret paham Hai paham Hai paham belum paham nah ini pada gambar ini coba ya di sebelah kiri yang menurut ke Wikipedia sekilas menunjuk ke arah timur dari Bethlehem Galilea ke daerah sekarang disebut Nazaret nah berhubung tak ada petah yang benar-benar pasti bisa saja arah dari Bethlehem Galilea ke Nazaret sebenarnya timur bukan agak ke Tenggara hal ini sesuai apa yang dikatakan Al-Qur'an ini Quran surat Maryam ada 19 16 17 sampai 22 Hai maka Maryam maka Maryam membawa anak itu kepada kepada kaumnya dengan menggunakan kaum yang berkata Hai Maryam sesungguhnya kamu telah melakukan setualnya mungkar Hai saudara perempuan Harun ini kalau Bapak mengatakan Hai saudara perempuan Harun ini nanti kita akan bahas gitu loh tetapi jangan lompat kita bahas tentang petani tentang Bethlehem yang Bapak maksud nah menurut data arkeolog bethlehem di Yehuda tidak berkunci sebagai kota antara abad ke-7 sampai abad ke-4 lebih lucu lagi kurangnya udah kejang-kejang Bapak ini nah cukup menurut data arkeolog bethlehem yang di Yehuda tidak berkunci sebagai kota antara abad ke-7 sampai abad ke-4 ini ini data ini Bethlehem dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti nama yang umum untuk pemukiman dengan industri rumah rumahan penghasil tepung yang baik dibandingkan dengan yang biasa digunakan oleh orang Israel sehari-hari tahun 1975 diantara pengabdan berdebunya perpustakaan Universitas untuk pertama kalinya saya nih ini ini penelitian nih nih mengetahui tentang bethlehem di Galilea dekat Nazaret dari sebuah studi yang yang tidak jelas tentang Talmud yang diterbitkan pada abad ke-19 saya terkejut disini dengan dengan kelangkaan literatur tentang tempat ini dalam studi perjanjian baru sebagai situs diperkirakan sebagai tempat kelahiran Yesus terutama sejak bethlehem utra disebutkan dalam Bible Ibrani Yosua 1915 ini data-data bisa baca namun panggilan ekar arkeolog menunjukkan bahwa bethlehem di Galilea adalah situs abad pertama yang hanya berjarak 12 km dari Nazaret sehingga pandangan lama ya di sini dapat di di apa di kesempingkan ada alasannya masuk akal untuk menduga bahwa bethlehem yang dimaksud bukan oleh Matius ada di Galilea gitu loh ini data kami berbicara data ini arkeolog Bapak mau bantah coba Bapak tunjukkan dong berdataman tahan bingung kan nggak ada dataman bantan Bapak ini katanya kitabmu saya 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 enggak bingung Pak eh tadi semakin tadi Pak tadi saya tadi saya makanya saya bilang Pak saya kirim linknya YouTube Bapak tonton itu supaya mengerti semua Pak dari awal sampai akhir gitu Pak Tentun apa Pak jadi bisa jadi lucu-lucu ini begini Pak oke oke sama dengan kandang Oke begini Pak ya bedalah dengarnya dulu saya tanya dulu apakah palungan sama dengan kandang sahurutnya Pak Palungan itu bagian dari kandang Pak dengar dulu Dengar dulu palungan bagian dari kandang palungan bagian dari kandang jawabannya gini loh apakah sama palungan dengan kandang eh sama be tidak ada ada sama begini tidak Apakah sama tempat tidur dengan rumah Dengar yang Anda tanyakan itu begini Apakah sama tempat tidur dengan rumah Saya kan jawab palungan bagian dari kandang Gini-gini Pak Anda otak kayak bodoh begitu Bisa dibawa Sekarang palungan itu bisa dibawa atau tidak bisa dibawa Anda tahu nggak konsep Makanya saya bilang saya kirim aja Youtube-nya Jangan nampak saja begitu Nggak tahu Pak Tempat makan hewan Apakah sama dengan kandang hewan? Tempat makan kan bagian dari kandang Saya tanya sama atau tidak sama Saya nggak berbicara bagian Itu bagian Pak Apakah kaki Anda sama dengan Anda? Sama nggak? Anda pasti bilangkan Oh kaki saya itu bagian dari saya Gitu loh Makanya Anda menertawakan Anda menertawakan Apakah kaki sama dengan wajah? Apakah kaki sama dengan wajah? Mungkin wajah dan kaki Anda sama mungkin Gitu Jadi sama begini Pak Ya oke Sudah Jadi begini Contoh aja Contoh aja Kelucuan cerita Nabi Sakarya Jadi Contoh aja Kelucuan cerita Sakarya Dalam Quran itu jadi lucu Jadi begini sebenarnya Saya mau bilang begini Sama saya umpamakan ke Pak Yerusalem Dan kawan-kawan tadi malam Di grup sebelah ya Ya begini Aku umpamakan begini ya Tolong jangan dipotong dulu ya Ini kita bercerita Tentang Indonesia Yang merdeka 1945 Di pegang Saan timur oleh Soekarno-Hatta Tiba-tiba Muncul cerita sejarahnya Di Filipina Atau di Thailand Diajarkan bahwa Itu merdekanya Di Manado 25 Desember Mana kita Bagaimana kita Dia enggak marah Dan merasa lucu Kayak Sakarya Sakarya dibilang Bisu 3 hari Padahal dia bisu Sejak dia keluar dari Bait Allah Sampai pada saat Anak itu lahir Dan dia menuliskan namanya Itu mana yang benar Makanya kita dengar lucu Lucu lah cerita itu Jadinya Coba Anda jelaskan Tentang Sakarya Yang bisu 3 hari itu Itu pernyataan saya Ceritakan tentang Sakarya yang bisu 3 hari Oke silahkan Oke diam dulu Diam Kamu diam Saya jelaskan gini Orde lama dikoroksi Orde baru Itu jelas Orde lama dikoroksi Orde baru Nah Sementara Anda menjelaskan Tentang Bible Anda Sampai sekarang pun Tentang prinsip Tentang konsep ketuhanan Jangan dulu bantah pak Jangan dulu bantah Saya bertanya tentang Sakarya dulu Sakarya dulu pak Sakarya dulu Sakarya dan Iwanas dulu Tunggu 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 Kamu bicarakan saya diam Ini kan kamu bahas Tentang abad Ya kan Kan kamu bicara tentang Orde lama Orde baru Nah ada orde lama Orde baru mengkoroksi Ya jelas Nah sementara Orde lama Yang Anda katakan Biblemu itu Ya Itu serampangan Satu mengatakan Yesus Tuhan Satu mengatakan Yesus Tuhan Satu mengatakan Yesus itu Nabi Rasul Ibrani 3 Nomor 1 Satu mengatakan Dia Tuhan Satu mengatakan Telah lahir Tuhan Di kota Daud Sudah Saya sudah mengerti Saya sudah mengerti Yang mana mau dipercayai Orde lama Sekarang begini Oke sekarang saya tanya Kalau ada Ada yang bilang Merdeka di Menado Itu benar apa enggak Tunggu 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 Merdeka di Menado Benar apa enggak Enggak jawab dulu Enggak saya tanya dulu Kalau Indonesia Merdeka di Menado Benar enggak Tunggu tunggu Kamu diam dulu Makanya Sekarang saya tanya Merdeka Indonesia Pertama kali Siapa Semakin Semakin lama Pertama kali Pertama kali Yang merdeka di Indonesia Ini Mana Provinsi mana Yang merdeka pertama kali Jadi begini Makanya aku bilang begini Saya tanya Semakin lama Anda berbicara tentang Bimanan Kristus Semakin malu Kur'an Anda itu Itu aja saya bilang Tunggu 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 Gitu aja Nggak usah bicara lagi Saya tanya Kalau Anda Semakin malu Kur'an Kalian di bawah itu Indonesia yang pertama kali Merdeka Di suku mana Di Indonesia ini Tahu nggak Jangan berbahas sejarah Sementara nggak tahu Nah bingung Mana Dimana Aceh Atau mana Mana Tanya Coba tunjukkan Tanya Sementara Kalau orang Kalau orang yang Tentang Tunggu 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 Kalau orang yang Tanya menjelaskan Bible Yang ada pada Abad Tunggu tunggu Anda ini kan berbahas Tentang Bible Anda berbahas tentang Bible dan Al-Quran Begini Jadi disaat Anda Menjelaskan tentang Bible Ternyata abad Begini Setelah kami Baca Ternyata 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 Disitu Maaf Kata Disitu banyak Kontradiksi Contoh Tuhan itu Ada dalam diri Tetapi Tetapi di dalam Dua Tawarik Nomor 18 Bumi Tak mampu Menampung Tuhan Kontradiksi Atau tak Kontradiksi Jatat Tanya Jawab Kradiksi Saya tanya Kontradiksi A Kontradiksi B Tidak Jawab Karena Allah Anda Tidak Maha Kuasa Dan Tidak Maha Kuasa Beda Dengan Al-Kami Beda Saya tanya Makanya Jadi Lujur Kalian Itu Tunggu Tunggu Saya tanya Lagi Kemah Kuasa Tuhan Begini Kacaunya Cerita Quran Ceritanya Dong Cerita Dongeng Tercatat Di Dalam Data B Jadi Dalam Majalah Bobo Jawab Kacaunya Dongeng Quran Itu Karena Muhammad Nongkrong Di Warung Yahudi Jangan Mendengar Dari Orang Yahudi Yang Berita Tentora Begitu Ya Sama Jangan Paksa Paksa Begitu Ya Udah Jangan Begitu Bukan Saya Malu Eh Semua Itu Ketawain Cerita Kalian Kalau Diskusi Secara Akal Maka Maka Orang Akan Men Tertawakan Quran Kalian Yang Lucu Itu Yang Dongeng Itu Aduh Kamu Saya Buka Saja Ada Kalau Saya Buka Saja Ada Cerita Dongeng Dari Dari Abad Keberapa Baru Dimasukkan Dalam Dongeng Quran Itu Agung Enggak Perlu Bisa Bahasa Arab Enggak Kamu Bisa Baca Bapak Itu Longe Aduh Lucu Kadang Orang Kristen Bahas Al-Quran Seolah Pinter Tapi Suruh Baca Gak Bisa Seolah Data Aja Gak Dibang Pake Nata Pake Nata Memalukan Pake Nata Wui Apa Nata Nata Menjelang Tahun Baru Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Pak Halo Halo Saya Orang 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 Kita Lagi Selamat Matal Dari Ntd Bang Tadi Hosen Gimana Gimana Hot Kalau Misalnya Mau Berdebat Itu Harus Ada Sisi Makanya Untuk Otten 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 Untuk Otten Otten Dibawa Baca Dengan Jelas Loh Biple Kalian Jadi Misalnya Ada Yang Ngomong Bukannya Kayak Kecil Debat Nya Jelas Mana Yang Jelas Gitu Bukannya Kayak Kayak Hewan Merebut Baca Bukan Dibacanya Ganti Cuma Kan Alis 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 Anda Anda Kristen Muslim Mohon Maaf Kristen Bang Dangker Islam Alhamdulillah Saya Islam Dari Lagi Islam Apa Kristen Bang Dio Islam 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 Bang Dayeng Bang Rizko Yang Kristen Silahkan Bang Yanto Dang Dang Oke Saya Mau Disampaikan Apa Silahkan Berapa Berapa Menit Berapa Detik Biar Kita Omong Jelas Tadi Dari Awal Boleh Gak Bapak Ini Ada Diskusi Apa Ada Hors Enak Kan Gitu Bukannya Diskusi Apa Rebutan Seorang Maunya Rebutan Buah Buahan Itu Kayak Enak Gitu Kayak Anak Kecil Udah Udah Gak Udah Dibahas Nanti Dikasih Waktu Gak Masalah Anda Bawa Data Silahkan Anda Bernarasi Disini Gak Bapak Bang Sidik Lanjut Bang Sidik Kasih Waktu Bang Silahkan Pak Yanto Silahkan Natal Itu Apa Definisi Natal Buat Pak Yanto Silahkan Bang Hostnya Yang Tanya Tanya Silahkan Anda Disilah Siapa Bang Bang Ini Bang Sidik Sebentar Dengerin Dulu Bang Sidik Menanyakan Apa Definisi Natal Ada Datanya Ini Bang Sidik Yang Menanyakan Nanti Di Gera Saya Cuman Memerantarai Silahkan Kalau Seorang Kristen Itu Merayakan Natal Tanggal 20 Limit Adalah Hari Kelahirannya Jurus Selamat Yang Dikatakan Yesus Kristus Atau Jurus Selamat Orang Kristen Itu Satu Yang Kedua Ada Lukas Baca Di Lukas Satu Sampai Delapan Nah Bacain Loh Biar Tau Yang Dibawah Biar Biar Disan Silahkan Coba Baca Lukas Lukas 2 1 Sampai 8 Matius 2 1 Sampai 10 Sampai 11 Tidak Menemukan Catatan Kelahiran Yesus Pada Injil Markus Dan Yohanes Pak Karena Keduanya Sama Sama Tidak Menuliskan Kisah Kelahiran Yesus Gimana Itu Menurut Kamu Menurut Menurut Luka 2 Sampai 8 Kalau Saya Leluh Bapak Ini Kan Di Dalam Tunggu Tunggu Di Dalam Datang Kaisar Agustus Mengeluarkan Suatu Perintah Menyuruh Mendaftarkan Semua Orang Di Seluruh Dunia Kan Kita Inilah Pendaftaran Pertama Kali Diadakan Waktu Kiran Itu Menurut Oke Secara Alkitab Kami Anda Yang Memberikan Memberikan Aturan Kau Anda Yang Melawan Si Jadi Menurut Lukas Ya Menurut Lukas Yesus Lahir Pada Masa Kekuasaan Kaisar Agustus Yang Saat Itu Sedang Melaksanakan Sensus Penduduk 7 Masei 5 79 Romawi Yusuf Tunangan Maria Ibu Yesus Berasal Dari Betlehem Maka Mereka Terpaksa Melakukan Perjalanan Jauh Kesana Dan Lahirlah Anak Suluh Maria Yang Bernama Yesus Di Betlehem Maria Memungkusnya Dengan Kain Lampin Dan Memaringkannya Kedalam Palungan Tempat Makanan Sapi Domba Terbuat Dari Kayu Nah Peristiwa Terjadi Pada Malam Hari Dimana Gembala Sedang Menjaga Kawanan Ternak Nah Sementara Di Dalam Matius 21-10 11 Tunggu Sesudah Yesus Dilahirkan Di Betlehem Di Tanah Yehuda Pada Zaman Herodes Datang Orang Majus Dari Timur Ketika Mereka Melihat Bintang Itu Sangat Bersuka Citalah Mereka Maka Masuklah Mereka Kedalam Rumah Itu Dan Melihat Itu Bersama Maria Nah Menurut Matius Ini Yesus Lahir Di Masa Pemerintahan Raja Herodes Yang Disebut Teroris Agung Yang Memerintahkan Tahun 37 Sebelum Masehi Itu Data Oke Sebenarnya Yang mana Coba Oke Baca 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 Ayat 26 Sampai Sampai 38 Itu Tentang Kelahiran Kalau Misalnya Mengatakan Hal Seperti Itu Yang Anda Bawa Data Anda Pula Yang Menunjukkan Jadi Jangan Minta Disuapin Anda Menurut Benar Benar Silahkan Dan Apa Yang Kalian Ada Ada Tanya 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 Bang Bang Yang Yang Mendekati Bang Bang Gede Bang Bang Mengatakan Hal Seperti Itu Berarti Akui Bahwa Bahwa Juru Selamat Kalian Abang Bang Yanto Dibaca Dataya Mendekati Kalau Benar Benar Itu Dataya Yang Datap Bandar Bang Abie Bang Abie Dengarin Saya Bang Abie Dikede Suruh Nunjukin Data Biar Nggak Disuapin Terus Gimana Itu Dalih Sudah Sudah Dan Dibaca Juga Di Matius Dan Lukas Juga Mengatakan Dibaca Udah Jelas Itu Nah Udah Dikatakan Bang Bang Wan Bahwa Itulah Akhirnya Kalau Dikatakan Dikandang Dombah Kalau Di Alkitab Itu Dik Lamping Dan Mereka Tidak Akui Bahwa Dikandang Domba Yang Diakui Adalah Di Lahirnya Ditunjukkan Tanya Yesus Yang Benar Yang Benar Yang Mane Kalian Kalian Udah Baca Itu Benar Datanya Yesus Lahir Dikandang Domba Anda Tunjukkan Dibaca Ditunjukkan Udah Dibaca Dibaca Dibatius Kok Mudah Apalagi Atau Tidak Aduh Aduh Yang Yang Dipertanyakan Bang Yang Dipertanyakan Itu Yang Kalian Rayakan Matlitar Apa Itu Kelahiran Juru Selamat Kami Loh Apalagi Yang Ditanyakan Gitu Bang Data Apalagi Dalam Ya Pertanyaannya 25 Desember Itu Mana Kenapa Kenapa Saya Masuk Ada Yang Bang Wan Paparkan Dari Dari Teorinya Dia Tadi Bahwa Tidak Tahu Dia Ambil Di Web Mana Artikel Mana Makanya Saya Masuk Apalagi Lahirnya Atau Natal Kalian Udah Jelas Di Alkitab Apa Yang Kalian Ragukan Kenapa Yang Saya Pertanyakan Tadi Web Mana Yang Kalian Lihat Tadi Bahwa Mengatakan Al-Quran Atau Di Alkitab Yang Kamu Ambil Supaya Kita Lanjut Diskusi Kita Gak Stuck Disitu Gini Di Dalam Lukas 2 Nomor 11 Setelah Lahir Tuhan Di Kota Daud Nah Yang Menulis Setelah Lahir Tuhan Di Kota Daud Itu Lukas Sementara Yang Diperintahkan Untuk Menerima Firman Dari Tuhan Itu Yesus Kok Bisa Lukas Menulis Setelah Lahir Tuhan Di Kota Daud Silahkan Pak Yanto Oke Karena Yohanes 12 49 50 Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Yang Memberitakan Yesus Untuk Berkata Kata Sementara Waktu Yesus Lahir Lukas Udah Menulis Telah Lahir Tuhan Di Kota Daud Coba Pak Yanto Jelaskan Ini Bor Enak Itu Debatnya Kasih Sedikit Nah Kalau Mengatakan Hal Seperti Itu Bang Wan Ketika Kenapa Harus Lukas Mencatat Murid Dari Seorang Nabi Kalau Kami Dikatakan Itu Kalau Yang Kalian Klaim Bahwa Kenapa Dituhankan Yesus Itu Itu Kan Intinya Kenapa Dituhankan Bahwa Dia Bukan Bukan Tuhan Dia Adalah Utusan Nabi Kami 100% Yakini Itu Utusan Nabi Itu Yang Kedua Kami Yakini Juga Dia Adalah Allah Atau Tuhan Nah Kenapa Orang 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 Muslim Diklan Bahwa Kenapa Dituhankan Itu Isa Kenapa Dituhankan Itu Yesus Orang Kristen Yakin Dan Percaya Dia Adalah Segalanya Logika Masuk 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 Anda Sudah Enggak Masuk Anda Ditanya Apa Oke 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 Kenapa Dicatat Dicatat Itu Firman Firman Sedangkan Dia Adalah Tuhan Atau Allah Ini Muridnya Jadi 12 Murid Berarti Setelah lahir Berarti Waktu Sudah 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 Berarti Waktu Yesus Baru Lahir Dia Sudah Ada Murid Yang Bernama Lukas Dia Lahir Masih Bayi Masih Bayi Belum Bisa Berbicara Dia Sudah Ada Murid Yang Bernama Lukas Oke Oke Nanti Bapak Tanggapi Sekaligus Terus Rambut Rambut Pirang Makanya Diskusi Bapak Siapkan Pena Ya Tau Makanya Kalau Bapak Naikkan Bapak Harus Siap Dalam Artian Diskusi Ini Kan Kita Siarkan Pena Dan Buku Supaya Bapak Bisa Bapak Bisa Jawab Sekalian Nah Poin Kedua Bapak Mengatakan Yesus Itu Adalah Allah 1 Timotius 1 Nomor 17 Allah Itu Tak Nampak Yesus Itu Tak Nampak Berarti Bukan Saya Mentafsirkan Sesuai Yang Tertulis Tunggu dulu Saya Belum Selesai 1 Timotius 1 Nomor 17 Allah Itu Tak Nampak Yesus Itu Nampak Berarti Yesus Bukan Allah Karena Yesus Nampak Allah Bapak Tak Nampak Kan Begitu Silahkan Anda Jawab Itu Masuk Logika Bang Kalau dikatakan Bahwa Kenapa Di Matius Itu Allah Tidak Nampak Dan Yesus Nampak Dalam Alkitab Kami Kami Bahwa Kami 100% Itu Adalah Dia Berinkarnasi Paham Bang Masuk Masuk Akal Doktrin Itu Oke Oke Kalau dikatakan Doktrin Itu Seorang Muslim Yang Katakan Doktrin Betul Itu Taksiran Manusia Kami Yakini Juga Nah Kalau Hal Seperti Itu Kenapa Kalian Tidak 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 Yakin Bahwa Yesus Adalah Nabi Utusan Tan Percaya Itu Yakin Inilah Gimana Sian Ini Gimana Yakin Dia Adalah Nabi Utusan Oke Lanjut Banyak 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 Ayat Aja Mengatakan Dia Adalah Utusan Atau Nabi Bang Jadi Kita Tidak 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 Kita Diskusi Santai Bahwa Ini Adalah Apa Masuk Apa Tangkap Kalian Saya Terima Kenapa Kenapa Oke Pak Tidak Tanya Tidak Bisa Menjawab Tadi Apa Apa Yang Saya Tidak Bisa Tidak Tidak Sudah Oke Pak Tidak Tidak Bisa Ini Apa Apa Yang Sudah Jelas Bapak Banta Bapak Diam Dulu Nanti Bapak Banta Bapak Ngomong Saya Diam Ini Kan Kita Hanya Edukasi Disitu Sudah Jelas Bahwasannya Ala Itu Tan Nampak Yaitu Kembali Kepada Bapak Itu Nomor 17 Baca Gimana Bapak 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 Yang Mengakui Yesus Satu Timotius Satu Timotius Satu Nomor 17 Silahkan Baca Itu Pun Kek Apa Nggak Nampak Nah Sekarang Poin Kedua Bapak Mengatakan Kami Berarti Orang Kristen Yang Menjadikan Yesus Itu Tuhan Nah Poin Pertanyaan Apakah Utusan Lebih Tinggi Daripada Yang Mengutus Silahkan Bapak Jawab Betul Yang Mengutus Berarti Yang Lebih Tinggi Mengutus Betul Yang Mengutus Betul Berarti Yang Rendah Yang Diutus Betul Nah Betul Betul Apakah Sama Yang Tinggi Dan Yang Rendah Apakah Sama Yang Tinggi Dan Yang Pendek Jawab Oke Saya Samakan Itu Saya Tahu Maksud Dan Arah Itu Oke Oke Tunggu Dulu Berarti Sang Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Bukan Yesus Betul Atau Tidak Kita Kembali Alkitab Bang Kalau Kita Yakin Itu Bang Kita Berdasarkan Tali Bang Tanya Dulu Bapak Jawab Apakah Tunggu Ap Bapak Mengatakan Yesus Itulah Allah Betul Oke Ini kan Kekal Ini kan Tak Nampak Betul Itu Yesus Itu Nampak Nah Allah Ini yang Mengutus Lebih tinggi Daripada Yesus Yang Diutus Berarti Yang Lebih tinggi Itu Allah Betul Betul Tidak Sama Betul Berarti Yesus Bukan Allah Betul Oke Oke Berarti Tadi Bapak Mengatakan Yesus Itu Allah Sudah 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 Kita kembali Alkitab Itu Secara Ayat Ayat Itu Bukan 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 Tertulis Diblos Bukan Dengar Dengar Dulu Yang 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 Satu Jangan Jangan Diperdebatkan Gitu Kita Kita Omong Gitu Bang Mengatakan Bahwa Itu Secara Secara Logikanya Dia Alkitab Bang Tidik Bang Tidik 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 Bang 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 Luruskan Masa Masa Kamu Menurutkan Yang Tadi Dibacakan Ayat Itu Yesus Tidak Yesus Nampak Allah Tidak Nampak Di Dalam Ayat Anda Oke Kalimat Kalimat Itu Berarti Tidak Sama Kenapa Kenapa Orang Kristen Yakini Itu Yesus Adalah Yohanes 1 Mengatakan Alkitab Jadi Kita Kembali Alkitab Jangan Kita Cerita 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 Dongeng Gitu Kembali Alkitab Oke Itu Dibaca Ayat Cerita Gimana Sih Anda Ini Waduh Dari Tadi Ini Mau Muter Muter Bang Ansor Dibaca Ayat Tadi Bang 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 Ansor Kamu Kayak An Kecil Bang Tadi Tidak Mengatakan Ada Ayat Satu Timotis Berapa Tadi Yang Dibacakan Allah Tidak Nampak Yesus Nampak Itu Secara Logis Secara Logis Secara Contoh Analog Halo Bang Abi Saya Baca Dalinya Dia Pertanyakan Hal Sipid Itu Jadi Saya Baca Ayat Ini Bang Bang Dengar Dulu Silahkan Lanjut Ijin Turun Semua Bang 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 Gue Oh Silahkan Kalau Kita Ini Berdasarkan Dali Bang Kenapa Kamu Hal Seperti Itu Oke Bang Sampai Bertemu Kembali Bang Oke Terima kasih Sering Naik Gimana Lanjut Oke Oke Terima Terima Saya Bersyukur Kalau Misalnya Hari Besarnya Kami Banyak Yang Nanya Ayat Gitu Loh Silahkan Pak Yanto Bagaimana Oke Bang Wani Enak Santai Gitu Bang Ansor Aduh Ancur Betul Udah Nama Ansor Ancur Enggak 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 Cuma Klarifikasi Langsung Dipotong Gitu Supaya Pak Ayanto Juga Kan Dengan Terlalu Lebar Nanti Banyak Silahkan Pak Aku Tadi Kan Belum Nanya Belum Lebar Saya Berbicara Berarti Kalau Bapak Tarik Di dalam Yohanes Nomor Satu Yohanes Nomor Nomor Contradiksi Bapak Mengatakan Disitu Menarik Bahwasanya Yesus Tuhan Atau Allah Itu Sendiri Sementara Di dalam Yohanes 13 Nomor 16 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang Hamba Tidaklah Lebih Tidak 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 Satu Detik Satu Detik Yohanes Satu Nomor Satu Bapak Mengatakan Menarik Yohanes Satu Nomor Satu Dan Bapak Menarik Yesus Itu Adalah Allah Saya Sudah Katakan Tadi Yohanes Satu Timotius Satu Nomor 17 Allah Itu Tak Nampak Yesus Itu Nampak Bukan Oke Saya Tambah lagi Yohanes 13 16 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang Hamba Tidaklah Lebih Tinggi Daripada Mengutus Bapak Sudah Mengakui Ini Data Bapak Mau Lari Kemana Silahkan Aku Salatu Ya Bang Sedik Lentan Ya Ya Kiliran Selur Ngomong Nghiut Iya Dia Rebut Rebut Nih Yantau Nih Bawa Latu Yantau Tepang Ngo Sebenarnya Tuh Bodoh Dalil Dalil Siapa Yang Meluarkan Kata Bung Diajar Tata Kata Yang Bagus Yang Lihat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa guru Muka Seperti itu Omong Bodoh Kayak Gitu Anda Mau Diskus Ini Dilan Ini Saya Cari Ayat Ayat Yang Dikatakan Tadi Bang Wanto Gimana Sih Diting Masyot Ayat Kamu Itu Sudah Kalah Loh Ini Bukan Menang Kalah Atau Benah Apanya Bang Kita Ngomong Dulu Yang Loh Oke Tadi Saya Kasih Kesempatan Untuk Bang Ngomong Apa Dipertanyakan Saya Mau Baca Ayat Kayak Gitu Kenapa Orang Kristen Meyakini Bahwa Dia Itu Adalah Tuhan Tuhan Ada Ayat Ada Injil Nah Kalian Banta Apa Kalau Cuman Ngomong Kayak Saya Tanya Bang Nanya Jadi Saya Mau Baca Ayat Lu Kalian Ngomong Kayak Gimana Lanjut Bang Lanjut Bang Ini Pertanyaan Lanjut 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 Ini Saya Baca Di Injil Johannes 1 Dengar Bang Wan Oke Bang Wan Siap Pada Mulanya Adalah Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Itu Cukup Bang Cukup Saya Jelas Kalau Bisa Baca Disitu Nah Saya Baca Lagi Yang Satu Timotius Yang Bang Al Bang Wan Tadi Bahwa Ayat Berapa Bang Timotius Satu Nomor 17 Disiwapin Terus Terusan Hormat Dan Kemuliaan Semalam Namanya Bagi Raja Segala Zaman Allah Dan Kekal Yang Nampak Yang Ke Iman Ini Bukan Bukan Menampakkan Dirinya Bang Tapi Baca Priokip Ucapan Syukur Atas Kasih Karunia Allah Bang 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 Sudah Oke Baca Priokip Sudah Oke Sudah Bang Ria Ako Bagaimana Saya Boleh HP Emosi Oke 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 Yanto Giliran Saya Bisa Bapak Yanto Diam Oke Kalau Kamu Ngomong Bang Waktu itu Kamu Bersama Sama Teman Teman Oke 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 Rambut Pirang Orang Orangnya Masih Mudah Oke 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 Muda Muda Semua Jadi Kalau Campurkan Orang Tua Yang Jelas Kaya Bang Ansur Itu Udah Itu Menurut Jadi Bapak Mengatakan Menurut Kami Ya Bukan Menurut Yesus Oke Menurut Kami Bukan Bukannya Bapak Menurut Yesus Aduh Tuhan Yesus Mengatakan 13 16 Jelas Seorang Utusan Lebih Tinggi Daripada Yang Mengutus Itu Menurut Yesus Itu Perkataan Yesus Perkataan Bapak Yesus Adalah Tuhan Itu Sediri Yesus Mengatakan Aku Tidak Lebih Tinggi Daripada Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Yohanes 13 16 Yang Mengutus Dia Lebih Tinggi Daripada Aku Itu Kata Yesus Nah Bapak Tadi Yohanes Satu Nomor Satu Adalah Firman Firman Bersama Sama Dengan Tuhan Sekarang Saya Tanya Waktu Bapak Voice Tinggal Di Dalam HP Saya Apakah Pribadi Bapak Itu Sendiri Atau Bukan Bang Bang Bukan Jangan Ambil Analogian Berkaitan Dengan Alkitab Bang 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 Bukan Gini Bang Bersyukur Bang Jadi Bisa 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 Jadi Jadi Sekarang Berfirman Jadilah Disatuan Berfirman Jadilah Terang Apakah Terang Itu Tuhan Kita Kembali Alkitab Kembali Kepada Kita Tenggung Bapak Ini Jangan Seperti Itu Tunggu Tunggu Tanya Bang Tanya Tentang Al-Quran Boleh Tenggu Tapi Kita Sepakat Dulu Ya Kita Sepakat Apa Belum Ini Yesus Itu Ala Atau Bukan Ala Bapak Kan Tadi Sudah Mengatakan Pertama Ala Terus Mengatakan Bukan Ala Karena Begini Di dalam 1 Timotius 1 Nomor 17 Coba Kita Lihat Tak Nampak Kedua Disitu Kekal Sekarang Saya Tanya 1 Korintus 11 Nomor 26 Kematian Tuhan Sekarang Saya Tanya Ala Bapak Mati Atau Tidak Mati Mati B Tidak Kalau Di Port Tanya Seperti Itu Bang Gimana Polos Segitu Polos Orang 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 Maksudnya Kita Menelam Hal Seperti Polos Saya Mau Berpegang Kepada 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 Saya Tanya Itu Yang Saya Tanya Ala Bapak Mati Atau Tidak Mati A Mati B Tidak Kalau Secara Pribadi Secara Berinkarnasinya Dia Secara Manusia Itu Mati Bang Dan Dia Bang Paham Ala Bapak Mati Ada Nggak Data Ala Bapak Itu Mati Silahkan Kalau Kita Berdasarkan Dali Kalau Mengatakan Bapak Kita Kembali Alkitab Lagi Bang 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 Bapak Ini Asumsi Bapak Ini Bukan Asumsi Bang Abang Itu Ada Ada Bapak Itu Mati Ada Data Ala Bapak Itu Mati Ada B Tidak Yesus Kristus Mati Misalnya Saya Tanya Al Bapak Bukan Yesus Adakah Ala Bapak Itu Mati Secara Manusia Dia Mati Dan Bang Bang Ada Data Ada Data Ala Bapak Saya Berbicara Yesus Ala Bapak Ada Data Ala Bapak Itu Mati Ada B Tidak Yesus Kristus Mati Manusianya Alah Bapak Mati Yesus Yang saya Tanya Alah Bapak Bapak Alah Itu Kan Dia Berinformasi Bang Gimana Si Roh Oke 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 Bang Debat Sepolos Gitu Bukan Debat Tanya Orang Muslim Kami Cuman Tanya Sepolos Gitu Begini Dalilah Seperti Beriman Bapak Kan Ini Beriman Atau Percaya Kepada Tuhan Itu Dari Bible Makanya Saya Tanya Apakah Ada Di Dalam Bible Ala Bapak Itu Mati Itu Tidak Ada Nah Sekarang Kita Lanjut Satu Korintus Sebelas Nomor 26 Itu Kematian Tuhan Yaitu Yesus Nah Di dalam Satu Timotius Satu Nomor 17 Ala Bapak Itu Kekal Apakah Sama Ala Bapak Dan Yesus A Sama B Tidak Karena Yesus Mengalami Kematian Ala Bapak Tidak Mengalami Kematian Apakah Sama Yang Mengalami Kematian Dan Tidak Mengalami Kematian A Sama B Tidak Silah Sama Pak Dia Berinkarnasi Paham Gak Tidak Bapak Yang Tidak Bang Ansor Sama Bang Tidak Bapak Bapak Tidak Bapak 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 Tidak Tidak Tunggu Tunggu Sekarang Tidak Analogi Gini Apakah Yang Tidur Dan Yang Bang Sama A Tidak A Sama B Tidak Silahkan Bapak Gimana Dite Pertanyaan Kayak Bapak 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 Analogi Tidak Sepolos Tidak Sepolos Kayak Anak SD Kayak Gitu Analogi Secara Yang Diologis Kayak Al-Kaya Seperti Itu Sekarang Saya Pertanyakan Tentang Altru Ameng Kalian Boleh Saya Pertanyakan Jadi Jadi Sebelum Bapak Bapak Bertanya Berarti Kita Sepakat kita sepakat dulu ya nanti saya akan jawab kita sepakat dulu bosannya saya mau pertanyaan harus seperti itu tapi ya 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 Anda enggak sepakat kan sepakat ya udah kita sepakat dulu bukan Allah bukan Allah Bapak ya karena kan berbeda ya itu adalah utusan dan Allah kami dan juru selamat kami itu dong utusan Allah kami gimana Bapak ini berarti sekarang oke oke bangan oke berarti kalau saya mengatakan Yesus bukan Allah Bapak ya dia adalah utusan dan Nabi kamu percaya enggak bahwa percaya oke kamu percaya enggak dia lahir 25 25 Desember bahwa Israel Masjid lahir dan dia bangansur dia lahir tanggal 25 enggak ada yang percaya karena enggak ada oke oke itu secara Al-Quran atau pandangan kalian dari Al-Quran atau dari agama kalian mana datanya di Bible kamu tanggal 25 kami kami yakini itu bang secara sejarah jangan meyakini oke iman-iman itu doktrin itu jangan ke situ iman-iman kami iman kami kuat bang secara 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 sejarah yang secara Anda menanyakan kepada saya sekarang saya tanya mana datanya cuma satu kalau kalian bisa jawab mana datanya Yesus lahir tanggal 25 jawab dulu saya tanya sama kalian datanya mana Yesus lahir tanggal 25 datanya mana itu jelas mana dimana dimana tidak-tidak sepuluh dimana orang merayakan itu pasti ada iya dimana tunjukkan datanya lahir tanggal 25 boleh boleh-bolehkah saya tanya satu satu tok kalau kamu jawab pasti pasti saya juga kamu tidak menjawab artinya kamu sudah mengakui bahwa Yesus lahirnya tidak jelas oke itu menurut pandangan orang Islam bahwa Yesus lahirnya tanggal 25 menurut kamu datanya mana ambil dari mana silahkan dijawab tentang kelahiran aduh kok loh Anda kan bangga merayakan tanggal kelahiran Tuhan nah sekarang saya tanya apakah betul Yesus lahir tanggal 25 enggak usah kami berpati kepada sejarah bang kami berpati kepada arkeolognya kami bahwa mengatakan yang kenapa kenapa kami tidak yakini bahwa lahirannya tanggal 25 dimana di pohon kurma kami tidak yakin saya tidak kenapa tidak sejarahnya tidak ada tidak ada itu urusan urusan kamu yang saya dongeng cuman dongeng itu yang kami apakah saya tidak boleh menganggap Yesus itu dongeng oke kamu anggap itu dongeng tapi kami ada sejarahnya ada tempatnya mana tanggal 25 dia lahir dimana cek cek kasih saya satu pertanyaan kalau abang tidak kasih saya satu pertanyaan mending saya keluar daripada kamu cari kesalahannya saya kamu jawab saja tidak bisa kamu jawab ini yang saya jawab kami berdasarkan sejarah mana adanya sejarahnya Yesus selain tanggal 25 mana tempatnya disana di mana lahir tanggal 25 desember dimana kamu percaya enggak bang sekarang saya tanya sama bang ansur percaya enggak ada sejarah atau fakta enggak oh berarti kamu disuruh menunjukkan kamu data yang anda bawa tadi Yesus lahir tanggal 20 25 desember makanya kami merayakan mana datanya saya tanya data bodoh itu katanya data kayak gitu sedang ini justru alkitab di tanggal bahwa di hari desember tanggal 25 memerayakan hari kelahirnya Tuhan Yesus Kristus nama apalagi ada di lukas tentang kelahiran di mana 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 di tanggal 25 desember mana di itu sebol itu sepolos itulah kau itu Anda mengatakan yang harus dijelaskan dong tanggung jawab itu berdasarkan sejarah bang bersejarah iya cek halo saya ikuti tapi disember mana dia assalamualaikum assalamualaikum saya 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 terima sor pengan pengerak takut nanti bilangnya begini kamu tanya kamu oke kamu menang kamu menang hari ini saya tidak tahu terima kasih terima kasih banyak baca kitab susnya kami firman kami terima kasih banyak terserah jangan lari jangan lari jangan lari jangan lari jangan lari ini ada teman yang lain mengomong disini kenapa saya keluar dari room kalian kenapa tidak kasih saya untuk bertanya tapi aku dulu bahwa Yesus lahirnya tidak di bulan bang tolong bang ya jadi pertanyaannya kan 25 Desember kenapa diperingati sebagai Rinatal apakah Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember begitu kan pertanyaannya begitu atau tapi pernyataan dari bang yanto tadi orang kristian merayakan tanggal 25 Desember kelahiran Tuhan katanya saya tidak menanyakan itu sebenarnya makanya saya tanya oh seperti itu itu sebenarnya bang Yesus lahir kalau dipikirkan 2000 tahun yang lalu sebelum tahun masa yang ada ini sebenarnya untuk menyematkan menyamaratakan setelah tahun masa itu ada makanya kelahiran Yesus itu diperingati di tanggal 25 Desember gitu bang biar apa biar kita tuh satu dunia itu bisa merayakan dengan seksama maksudnya cuma seperti itu tapi orang Kristen itu meyakini bahwa Yesus itu pernah lahir seperti itu dan di 2000 tahun yang lalu itu mungkin ada yang mencatat tahun kelahiran tetapi mungkin juga udah apa istilahnya ganti tahun yang sebelumnya sebelum masehi sekarang masehi itu mungkin sudah berganti ini bang gitu loh maksudnya jadi tanggal 25 Desember itu cuma hari peringatan Natal halo bang ambi oke berarti itu tidak semata-mata karena data ya tapi karena keinginan orang Kristen itu sendiri bang ya bang ya sebenarnya ada dua bang itu selain Natal juga ada Pasca seharusnya yang yang seharusnya diperingati itu adalah hari Pasca bang dimana hari kematian Tuhan Yesus dan dia diangkat ke surga itu yang seharusnya di juga diperingati cuman peringatannya tidak semeriah peringatan hari Natal Pasca itu tetap diperingati tetap ada ibadah Pasca cuman tidak semeriah peringatan ibadah Pasca awal Natal bang karena apa hari raya orang Kristen itu adalah Natal makanya seluruh dunia ini merayakan Natal di tanggal 25 mau merayakan tanggal di 1 Januari 2 Januari 3 Januari yang akan datang itu gak masalah bang itu sama-sama ibadah seperti itu oh perayaan itu ibadah pak perayaan Natal itu ibadah iya iya ibadah Natal perayaan Natal itu ibadah dari mana itu jadi bukan kita berpesta bukan berpesta porang kita nyanyi-nyanyi gak jelas gitu loh kalau menurut data itu yang namanya perayaan bang yang namanya ibadah kan kita sesama sudut pandang agama bang dan agama ini kan berbeda begitu loh ya gini kalau sebenarnya yang yang saya tahu contoh misal anak anda ulang tahun tanggal 6 Januari misalnya ini contoh misal nanti tanggal tanggal 6 Januari depannya lagi ulang tahun tanggal kelahiran anak anda kan gitu nah yang tadi dijelaskan ini sebenarnya saya tidak bertanya tentang kelahiran loh tapi mereka bangga dengan apa Natal itu mungkin kemudian menanyakan ulang tahun tanggal 25 Desember kelahiran Tuhan gitu nah saya tanya datanya mana itu Yesus lahir tanggal 25 Desember kan gitu pertanyaan anda mengatakan bahwa itu hanya sebatas perayaan saja apakah anda tidak apakah anda tahu bahwa Yesus tanggal 25 Desember lahirnya tidak kan tidak mungkin tahu karena itu cuma betul gak ya karena ya betul karena umat kami menganggap bahwa Yesus pernah lahir pernah mati dan pernah bangkit itu 2000 tahun lebih yang lalu dan itu belum masuk ke kalender Masahi makanya untuk meratakan atau menyetarakan itu di di talk atau di label tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus itu bang biar umat Kristen di seluruh dunia dapat memperingati di hari yang sama seperti itu tapi saya googling cari tahu bang benar-benar cari tahu apakah betul karena saya ini tidak tahu apakah betul Yesus itu lahir tanggal 25 Desember kok malah yang muncul Dewa Zeus Dewa Matahari Dewa apa gitu itu karena apa bang googling nih kata google nih itu identik identik dengan Dewa Matahari makanya saya bingung yang benar yang mana nih Dewa Matahari apa Yesus yang lahir tanggal 25 sementara orang Kristen mengatakan lahirnya tanggal 25 Desember di ayatnya tidak ada makanya saya cari di google ya betul itu kenapa identik dengan mereka-mereka atau Dewa-Dewa itu karena pada zaman sebelum Yesus itu lahir yang disembah nenek moyang kita itu apa tuh jangan kita bang jangan kita berhala oh enggak enggak lahir ya maksudnya larinya ke Roma ke Roma ke Roma itu kan Yunani itu kan kesana itu arahnya jangan ke sini jangan ke timuran kesana ke Yunani kalau mau beranalogi karena disanalah yang ada Dewa-Dewa dan Kristen itu kan ininya dari sana awal mulanya kan dari sana silahkan iya bang udahlah itu tadi siapa bang Yanto yang naik tadi masih ada enggak orangnya ya suruh ngapain kira-kira bang enggak maksudnya kan tadi udah saya jelaskan bahwa 25 Desember kenapa tuh kok diperingati sebagai hari Natal seperti itu kan yaudah mungkin cukup seperti itu aja bang gak usah bahas yang lain gitu kalau mau bahas yang lain jangan sama saya gitu aja saya cuma meluruskan terima kasih atau mungkin mau diskusi yang lain disini banyak kawan-kawan muslim ada pengalih musa ada pengkimpin ada pengalih sidi aku gak mau berdebat masalah keyakinan apapun karena apa yang kita yakini yang kita imani mau di debat mau di apapun kalau iman kita tetap disitu ya tetap disitu maksudnya kan seperti itu sebenarnya ini gak perlu di debat cuman perlu sharing gitu aja kalau di debat dia tadi tadi kan sharing sharing-sharing dia itu pertama itu ada Kristen yang sedang berdiskusi dia datang ikut-ikutan ngomong itu keceplosan terus dia ngomong suruh menjukkan data gak pernah mau dia cuman datanya ada datanya aja contoh misal di lukas 2 ayat berapa itu tentang kelahiran Yesus tak suruh baca mana data yang tanggal 25 yang ada dia menulis telah lahir kan begitu padahal harusnya telah mati kalau saya lihat karena lukas itu menulis itu Yesus sudah gak ada karena Yesus lahir itu belum punya murid lukas kan gitu sedangkan lukas sendiri bukan muridnya Yesus ini semua saya bingung kadang-kadang dengan kitab itu makanya sadang gimana ya kalau dibilang tertarik dengan Kristen gaknya gitu loh bang ayat-ayatnya membingungkan begitu silahkan yang lain bang Musa barangkali lanjut nah Akhi Kimpin lah dulu karena beliau yang naik duluan saya belakangan biarkan beliau duluan nanti setelah beliau baru silahkan Akhi Kimpin temanya apa sih bos tak sinyal tak apa-apa gak ada tema ini sulat rahmi gitu oh diskusinya gak mencolok cuma santai sharing Tapi kan barusan ada Yang naik keras-keras Saya izin pamit Silahkan dilanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan dilanjut Asidik on lagi ya Bagaimana Atau mau istirahat dulu Barangkali nanti ada yang naik lagi Lanjut Bang Ahim Musa Bang Kipin lanjut Ini Bagaimana Pak Dev Silahkan Ya Begini ya Kan itu Kalau namanya itu Kerayaan Yang kita gak keraikan Ya kita kan Namanya itu Toleransi ya Jadi Enggak ikut campur Kalau bisa itu Membantu dalam Atau Aki Kipin Ya Aki Kipin Coba Antum Keraskan anunya Handsetnya Agak dekatkan kelisan Kencil suaranya Oh kecil ya Ya Coba Dekatkan Mungkin ya Enggak ngomong Dinggit dulu Yang baru Biar gak sakit Telinga Aki Kipin Ngomong Itu apa itu Apakah Jesus itu lahir 25 Desember Gitu Aki Silahkan Oh kalau masalah itu Kalau saya pribadi itu Itu gak Ini ya Jadi Kita itu cuma bisa Bertoleransi saja Itu kan Mereka yang merayakan Kita gak merayakan Dan Seperti itu ya Tapi kalau masuk Ke sejarahnya bisa Misalnya kan Misalnya kan gini Waktu itu kan Baik Kristen Dan Apa yang Pagan ya Menyembah berhala Itu kan hidup Berdampingan Awalnya itu memang Itu namanya itu Perayaan Festival Festival Sukuran lah Gitu Karena Mereka itu Punya sistem Kepercayaan Yang Namanya itu Tentang Ada itu dewa kesuburan Namanya Saturnus itu ya Jadi mereka Persembahkan itu Sukuran itu untuk Memperingati Ya Saturnus itu Makanya dikenal Dengan nama Saturnalia Salah satu kebiasaan itu Itu bagi-bagi kado Gitu Dan juga itu Ya ada kesenian Atau apalah Gitu kan Nah itu Kemudian itu diserap Gitu oleh orang Kristen Bagi-bagi hadiah Gitu kan Terus Perayaannya Gitu Gitu Dan mereka juga Waktu itu Jaman dulu juga Yang orang-orang Pakanya itu Ya Nggak peduli Gitu kan Kalau itu Diambil Gitu Tapi kalau kita Mau tahu Tentang tanggal Kelahiran Memang sebenarnya Susah Gitu ya Jadi nanti Tanya aja Di Bible Ada nggak sih Kalau saya Tanggal itu Nggak ada Satu-satu Keterangan itu Tentang Ini Tenggara era Mungkin di Matthew Sama Lucas Jadi nanti Halo bro Siapa ini Bro Siapa ini Devi Tentang tanggal Jadi kan tanggal Nggak ada Bulan Juga Mungkin Apa Nggak 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 Jelas juga Ya Gitu kan Tapi kalau era Kan ada Misalnya Di Matthew Itu kan Zaman Herodes Kalau di Lucas Itu kan Ketika Sensus Pada Cuma Itu ya Jadi Kalau mau Ditetapkan Tanggal 25 pun Itu sebenarnya Hak mereka Tapi kan Sebenarnya Mungkin Apa Nama Itu Ini kan Begini ya Bro Dave Ya Gitu Kira-kira Itu Tuhan Itu Kenapa Lahir Gitu Orang Ketanya Kok Tuhan Lahir Tuhan Itu kan Selalu Ada Tidak Berawal Tidak Berakhir Gitu Tapi Ini kok Tuhan Lahir Gitu Orang Jadi Bingung Oh Berarti Ini Kaya Mirip Konsep Pagan Tuhan Itu Dia Bermula Gitu Bro Dave Oh Gini Ini Konteksnya Sudah Berbeda Sama Tanggal 25 Desember Ya Nyambung Cuman Konteksnya Agak Berbeda Jadi Kenapa Kenapa Tuhan Itu Kalau Di Kristen Itu Lahir Kemudian Dia Mati Kemudian Dia Bangkit Awal Mulanya Kan Adalah Firman Dan Firman Itu Berubah Menjadi Manusia Firman Itu Dari Allah Dan Allah Sendiri Dan Manusia Yang Dimaksud Itu Juga Allah Sendiri Berwujud Yesus Yesus Lahir Di Dunia Itu 100% Manusia 100% Manusia Ketika Yesus Masih Di Bumi Ketika Yesus Sudah Mati Lalu Bangkit Ke Surga Bersama Jasadnya Itu 100% Murni Allah Lagi Jadi Allah Atau Bapak Atau Yesus Itu Satu Bang Sama Kenapa Yesus Lahir Pertanyaannya Karena Gini Bang Kalau Allah Atau Bapak Itu Langsung Turun Dalam Wujudnya Semua Manusia Itu Tidak Bisa Melihat Terangnya Tidak Bisa Melihat Cahayanya Secara Manusia Makanya Dia Dilahirkan Sama Seperti Kita Berwujud Manusia Untuk Apa Biar Kita Itu Bisa Berdiskusi Bisa Menerima Ajarannya Seperti Itu Oke Ini Saya Saya Nggak Bicarakan Tentang Keimanan Brodev Itu Hak Brodev Saya Hormati Tapi Misalkan Apa Keterangan Keterangan Dalam Bible Misalkan Dimana Di Malyaki 36 Bawasannya Aku Tuhan Tidak Berubah Jadi Itu Kalau Saya Itu Bacanya Itu Berarti Merujuk Kepada Keseluruhan Jadi Nggak Cuma Bicara Tentang Kehendak Nya Itu Tapi Tentang Esensinya Namanya Tuhan Itu Sudah Paling Tinggi Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Dari Tuhan Dan Tuhan Itu Tidak Mungkin Kekurangan Apalagi Kehilangan Kemahaannya Jadi Keseluruhan Terus Ini lagi Misalkan Dila itu Bilang Dengan Apa Kamu Mau Menyamakan Aku Dia Saya Patem Jadi Yang Saya Tangkap Dari Yang Kristen Tuhan Tuhan Itu Berubah Inkarni Beringkarnasi Nah Komentar Bro David Itu Gimana Untuk Misalkan Adam Jawab Wah Ini Berarti Ini Gak Sesuai Dengan 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 Ketat Suci Gitu 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 Alah Alah Tidak Berubah Itu Firmannya Yang Tidak Berubah Dari Awal Firman Itu Ada Sampai Bumi Pun Lenyap Firman Itu Tetaplah Firman Kenapa Dia Bisa Berubah Wujud Menjadi Manusia Karena Yang Harus Diselamatkan Itu Umat Apa Umat Kita Manusia Kalau Tidak Kalau Alah Itu Tidak Berwujud Manusia Manusia Itu Tidak Bisa Melihat Cahayanya Bang Kalau Alah Tiba Tiba Turun Makanya Berubah Wujudnya Bang Bukan Berubah Firmannya Firmannya Tetap Sama Hari Ini Besok Dan Sampai Seterusnya Bukan Berubah Bukan Berubah Halo Ini Gimana Ini Kalau Di Perdebatkan Itu Enggak Di kitab Ada Itu Yang Mana Bang Dibaca Boleh Dibaca Tidak Tanya Dulu Ya Berubah Tidak 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 Bapak Jadi Allah Itu Sendiri Betul Ya Bang Dari Selamat Dari Keturga Betul Iya Ya Berubah Jadi Allah Bapak Gitu Allah Sama Dengan Yesus Udah Kan Kalau Sama Dengan Gimana Sih Ibrani 13 8 Coba Baca Bacain 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 Bang Gak Bawa Ini Yesus Itu Dari Dari Sekarang Dulu Dan Selamanya Dia Tidak Tetap Tidak 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 Bacain Menyatakan Lirinya Tidak Silahkan Ijim Nambah Yos Ya Boleh Tidak 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 Mungkin Dirayakan Di Musim Dingin Dan Ini Sepertinya Di Kebijakan Ini Muncul Di Abid Keempat Setelah Lahirnya Kristen Dengan Bapak Geraja Tertulanus Dan Juga Ditetapkan Sendiri Tanggal Lahir Yos Tidak Dupil Dupil Sember Untuk Menyamakan Dengan Ke Kelahiran Dewa Matahari Konsep Pagan Jadi Disamakan Apakah Ini Dikatakan Murni Kita Bingung Nah Kalau Bicara Tadi Tentang Yesus Tidak Berubah Sesuai Dengan 2 Yone 1 Nomor 7 Yesus Lahir Kebumi Sebagai Manusia Yang Mengatakan Dia Tidak Menusia 1 Yohanes 2 Ayat 7 2 Yone 1 Nomor 2 Yone 1 Nomor 7 Bang 2 Yone 1 Nomor 7 Yesus Kelahari Kebumi Sebagai Manusia Yang Mengakui Yesus Manusia Penyesat Antikristus Dan Juga Ada Lagunya Bang Saya Masih Ingat Lagu Ya Tuhan Yesus Tidak Berubah Terima Berubah Yesus Tidak 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 Ada lagu seperti itu benar Kenapa itu kata-katanya atau kalimatnya Tuhan Yesus tidak berubah Karena pada awalnya kan firman Yang saya sebut dari awal tadi Firman itu Kemudian berwujud sebagai manusia Berwujud sebagai Yesus Yang dikatakan Yesus tidak berubah itu bukan wujud atau jasadnya Tetapi adalah firmannya Pak Nah ini dalam konteks firman Yesus itu dalam konteks firman Bukan jasad atau manusianya yang tidak berubah itu Gitu loh Abang Ande gimana? Ya oke, Bang Yon Kristen ya? Apa Pak? Ya Pak? Ya saya Kristen Oke Jadi saya ingin juga mau Ingin tahu apa yang menjadi permasalahan perdebatan ini Bukan Bang, gak ada masalah kita diskusi aja ya lanjut Ya Judulnya tadi biar saya juga tidak akan mengertikannya Kan judulnya apa yang menjadi topiknya tadi Tanggal 25 Desember Yesus lahir Silahkan Kalau masalah hitungan Tuhan Yesus lahir di tanggal 25 Desember itu Ya menurut kitab orang Yahudi itu adalah hitungan mundur Itu kalau lebih jelasnya Pak Tontonlah Youtubenya Bambang Norsena Norsena Iya Norsena Dia bisa menjelaskan semuanya Ya jadi artinya Hitungan mundur yang seperti apa Bang? Contoh misal gitu Enggak ada perhitungan orang zaman Yahudi pada zaman itu Dan juga sering juga saya ikuti Masalah perdebatan-perdebatan agama ini Dan saya juga ingin menghimbau untuk kita semuanya Ya artinya Berdiskusi atau berdebat lewat media ini Jangan lah Karena kenapa Saya juga merasa terganggu Terganggu ketika saya Saya buka semua dari TikTok Dari Youtube dan segala hal Yang diperbahaskan adalah agama Lalu lagian Oke saya tangkap Bang Saya tangkap langsung Saya tanggapi Bang ya Saya tidak ingin Membahas masalah Yesus lahir nanti Tak hitung-hitung prematur soalnya Kalau saya yang hitung Takutnya nanti salah ya Yang terpentingan tidak Anda menasehati sebentar Anda menasehati kami Tidak usahlah berdebat agama Sebab saya merasa terganggu Justru kami Pak Orang Muslim Islam Sangat terganggu dengan misionaris Anda Ketika kami tidak berdiri disini Pasang dada Pasang badan Untuk kalian-kalian orang Kristen Yang menjadi misionaris disana Maka kami disini membentengi Dengan cara-cara kami Agar tidak menjadi permubamurtadan Mereka yang bebas berkeliaran disana Menyampaikan Nabi Isya lah Allah lah Firman lah Rasul lah kepada mereka Dengan dalih iming-iming Yesus Tuhan Anda akan diselamatkan Masuk surga Kami yang terganggu Yang dipakai istilah-istilah Islam Memurtadkan orang-orang yang Pak Tidak paham agama Nah Anda tidak Boleh menasihati Kami Nasihati aja orang Kristen sendiri Kan begitu Yang harusnya Anda nasihati orang Kristen Bukan kami Kalau kami Dengan cara kami Membentengi umat yang awam Iya Gini aja Pak Ya Bagaimanapun Bapak Artinya Menyorok saya Untuk Ini contoh ya Menyorok saya Untuk Mengimanin agama Bapak Ya kan Mau segala iming-iming Mau ini Mau itu Mau ini Itu semuanya Pak tergantung pada manusianya sendiri Pak Kami tidak menyuruh Anda Masuk Islam Atau Mengiming-imingi Saya Agama Untuk masuk ke saya Tidak Sama sekali Sumpah Demi Allah Sama sekali Tidak Halo Salam Ini salam Dengerin dulu Pak Saya ini memberikan contoh Bukan Bapak Nyuruh saya Oh Jadi artinya Biarpun orang Kristen Mau iming-iming Ini Mau iming-iming Kalau Bapak Tidak percaya Sudah Kan selesai Perkaranya Iya Pak Yoni Halo Soalnya iman ini Adalah Hati Pak Bukan keluar Kewer Bukan Mengiming Pak Yoni Pak Yoni Sudah Pak Yoni Tolong ditelah Ditelah Dari Omongan Bang Bang Siapa Ansor Disini Bukan Room Debat Disini Room Sharing Nah Kalau Pak Yoni Mempunyai Apa Pola Pikiran Seperti itu Ini nanti Akan jadi Room Debat Kita tuh Bertoleransi Aja Maksudnya Seperti itu Oke Siapa Siapa Ini Cuma Pertanyaannya Pertanyaannya Kan Cuma Kenapa 25 Desember Apakah Yesus Itu lahir tanggal 25 Desember Cuma Seperti itu Doang Oh Tadi Itu Biasa Kemarin Ketika Saya Ikuti Live Nya Pak Bambang Ya Saya Juga Agak Ini Timbul Juga Pertanyaan Seperti yang Bapak Pertanyakan Itu Jadi Artinya Selagi Saya Pelajari Dan Saya Ikuti Terus Jadi Artinya Secara Nalar Saya Masuk Akal Sehat Saya Dan Yang Kedua Bukan Hanya Itu Yang Selalu Di Tanggal 25 Desember Itu Kok Bisa Kelahiran Yesus Kristus Kan Tepat Disitu Ini Juga Kan Cek 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 Ini Oke Bang Saya Tadi Udah Dijelaskan Tadi Tentang 25 Desember Dari Bang Kingpin Sama Pak Dip Tadinya Itu Kan Kita Lanjut Jadi Kita Lanjut Jadi Gini Tadi Kan Sudah Lanjut Nih Bawasannya Pak Dev Mengatakan Bawasannya Yesus Itu Adalah Ala Bapak Itu Sendiri Betul Ya Pak Dev Betul Betul Nah Sekarang Poin Pertanyaan Pak Saya Mungkin Ulang Lagi Dari Yang Saya Diskusi Tama Pak Yanto Tadi Ala Bapak Ini Kekal Atau Tidak Kekal 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 Yesus Itu Kekal Atau Tidak Kekal 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 1 Korintus 11 Nomor 26 Kematian Tuhan Yang Lair Di Kota Daut Itu Mati Itu Yang Dinamakan Mati Kekal Atau Tidak Kekal Gini 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 Sebelum Kita Mengarah Ke sana Jadi Kita Yang Tadi Saya Ucapkan Dari Awal Awal Mulanya Adalah Firman Dan Berwujud Manusia Sebagai Yesus Yesus Mati Karena Dia Sudah Berwujud Manusia Itu Untuk Penubusan Dosa Penubusan Dosa Manusia Karena Mungkin Di Jaman Sebelum Itu Sebelum Yesus Lahir Itu Mungkin Manusia Itu Sudah Keci Sekali Sangat Amat Keci Di Hadapan Allah Bapak Di Hadapan Yesus Sendiri Makanya Allah Bapak Itu Turun Berwujud Yesus Untuk Menebus Seluruh Dosa Manusia Karena Dia Karena Pada Pada Musiknya Matiin Dulu 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 Ini Terikir Lagi Kerja Soalnya Gak Bisa Tugas Ini Di Rumah Sebenarnya Gini Pak Sebenarnya Dari Data Itu Yang Menjelaskan Bahwasannya 1 Timotius 1 17 Poin Pertama Disitu Kekal Nah Sementara Yesus Di dalam 1 Korintus 11 26 Itu Kan Mati Nah Jadi Sebenarnya Cuman Simple Allah Ini Allah Bapak Ini Yang Tuhan Langit Dan Bumi Ini Kan Di Dalam Matius 11 25 Bapak Ini Tuhan Langit Dan Bumi Ala Ini Satu Ala Yaitu Bapak Matius 11 25 Itu Kan Tidak Mati Tidak Mati Tidak Ada Data Bible Bahasanya Allah Bapak Itu Mati Sementara Yesus Itu Mati Nah Apakah Sama Yesus Dan Allah Bapak A Sama B Tidak Coba Bapak Jawab Sama Bang Sama Oke Sama Allah Bapak Mati Harfiahnya Yang mati Jasadnya Mati Allah Bapak Mati Ada Tidak Oke Oke Kita lanjut Berarti Waktu Kematian Yesus Jasadnya Ini Jasadnya Ini Waktu Dia Mati Tuhan Atau Bukan Tuhan Tuhan Tapi Berwujud Manusia Tuhan Iya Berwujud Manusia Berarti Oke Berarti Yang mati Ini Tuhan Gini Bang Karena Orang Kristen Tunggu dulu Tunggu dulu Nah Jasadnya Ini kan Mati Ini kan Tuhan Bapak Katakan Nah Roh Ini Tidak Mati Roh Ini Keluar Atau Masih Di Dalam Sepemaman Kekristenan Bahusanya Dimana Karena Orang Mati Itu Kan Keluar Betul 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 Berarti Roh Ini Tuhan Jasad Ini Tuhan Ini Roh Ini Sudah Terpisah Gagal Latri Tunggal Maaf Ya Sekatakan Karena Tak Terpisah Kan Ya Tapi Setelah Dia Keluar Kan Terpisah Kan Nah Itu Satu Satu Lagi Satu Lagi Disini Roh Itu Tuhan Jasad Itu Tuhan Ada Berapa Tuhan Mbak Gini Sebelum Saya Jawab Kita Kembali Orang Kristen Diajarkan Diajarkan Hidup Dengan Roh Membunuh Kedagingan Yesus Ketika Mati Itu Itu Sebenarnya Mengajarkan Bunuh Kedagingan Jadi Kita Harus Membunuh Kedagingan Atau Duniawi Kita Hiduplah Dengan Roh Seperti Itu Maksudnya Makanya Itu Kalau Menurut Saya Pribadi Itu Adalah Kiasan Kita Harus Membunuh Kedagingan Itu Nah Karena Saya Dengan Yesus Itu Berbeda Di Hari Ketiga Dia Bangkit Bersama Jasad Jasad Naik Ke Surga Setelah Kematian Itu Kalau Dibilang Yesus Ada Berapa Kita Meyakini Trinitas Allah Anak Dan Roh Kudus Makanya Itu Trinitas Satu Kesatuan Oke Nah Bapak Mengatakan Satu Kesatuan Tak Bisa Dipisahkan Kan Iya Tapi Kenapa Dia Berpisah Dari Jasad Kenapa Roh Berpisah Dari Jasad Kenapa Katanya Tidak Bisa Dipisahkan Kok Dia Berpisah Mati Mati Ini Kan Berarti Roh Keluar Terpisah Dari Jasad Iya Benar Nah Berarti Kata Kita Terpisah Yang Faktanya Terpisah Inilah Yang Mati Yang Mati Kedagingan Itu Bang Maksudnya Kita Harus Membunuh Kedagingan Kita Keinginan Hewan Nafsu Kita Harus Kita Bunuh Ya Yang Mati Kedagingan Kedagingan Ini Tuhan Katanya Bapak Iya Kedagingannya Karena Dia Berwujud Manusia Itu Berupa Daging Harus Membunuh Kedagingan Kita Ya Berupa Daging Oke Jadi Waktu Jasad Ini Tuhan Kedagingan Ini Bapak Katakan Tuhan Betul Jangan Dibuter Buter Udah Satu Jawaban Itu Seharusnya Oke Berarti Mayat Tuhan Masuk Nggak Maksudnya Di dalam Akal Bapak Itu Mayat Tuhan Berarti Kalau Jenasa Ini Tuhan Berarti Tuhan Mayat Tuhan Bagaimana Itu Halo Ya Pak Saya 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 Aja Pusing Berputar Puter Pertanyaannya Sudah Dijelasin Ini Masih Muter Nggak Nggak Gini Ini Jelas Memang Kalau Dalam Penjabaran Ini Pak Di Dalam Penjabaran Itu Gak Bagaimana Ya Yesus Itu Turun Ke Bumi Melalui Manusia Jadi Artinya 100% Jadi Manusia Halo Ya Yesus Turun Melalui Manusia Manusia Ini Yesus Yesus Turun Melalui Manusia Mana Yang Tidak Menanggap Yesus Turun Sebagai Manusia Bunda Maria Bapak Bunda Maria Belum Ini Sudah Bapak Sangka Jadi Samalah Dulu Kayak Orang-orang Zaman Dulu Mereka Bertanya Siapakah Engkau Kan Gitu Ditanya Sama Yesus Ya Jawaban Yesus Ya kan Bapak Yang Menarasikan Melalui Manusia Berarti Yesus Melalui Bunda Maria Betul Dengar Dulu Jadi Bapak Ini Kalau Bertanya Sama Orang Kristen Gak Bakal Habis Pertanyaan Jadi Bapak Bingung Sendiri Lagian Juga Orang Kristen Bingung Sendiri Kenapa Beda Pemahaman Pak Kalau Saya Bapak Sendiri Yang Membingungkan Untuk Berputar Bertanya Sudah Dijawab Ini Saya Tanya Tuhan Itu Tidak Turun Melalui Tuhan Karena Tidak Bakal Ketemu Sampai Seumur Hidup Kita Tuhan Itu Bagaimana Bentuknya Pak Ya Camkan Itu Dulu Biar Enak Ber 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 Berarti Di Dalam Tubuh Yesus Ada Tuhan Ada Bapak Biar Mereka Menjelaskan Dulu Nanti Banyak Terhai Tenang Biarkan Jelaskan Dulu Lagi Berapa 208 Ya saya Cukupkan Dulu Pak Untuk Transfer Lanjut Aku Lagi Terjadol Pak Ya Kalau Gini Makanya Pak Dev Seti Satu Detik Satu Saya Kembali Ke Satu Timotius Satu Nomor 17 Saya Berbicara Gagal Disini Saya Berbicara Nampak Disitu Tertulis Alam Bapak Tanam Sekarang Poin Pertanyaan Apakah Yesus Nampak Pasti Nampak Betul Ya Yesus Nampak Apakah Sama Yang Nampak Tak Nampak Sama Karena Waktu Itu 12 Murid Karena Waktu Itu 12 Murid Itu Ditanya Sama Yesus Hei Kamu Siapakah Aku Ini Ada Yang Menjawab Guru Rabi Ada Yang Menjawab Mesias Ada Yang Menjawab Yang Akan Datang Itu Ada Yang Menjawab Yang Sudah Ditunggu Tunggu Ada Yang Jawab Kamu Adalah Tuhan Ada Yang Jawab Putra Allah Jadi Jawaban Itu Berbagai Versi Tetapi Disitu Yesus Menegaskan Jawaban Yang Keluar Dari Mulut Itu Berasal Dari Allah Bapak Yang Menyatakan Kepadamu Bahwa Aku Sendiri Adalah Mesias Seperti Itu Lalu Ada Pertanyaan Kedua Aku Sudah Lama Ikut Dengan Kamu Apakah Kamu Bisa Menunjukkan Allah Bapak Itu Kepadaku Sekarang Itu Pertanyaan Kepada Yesus Yesus Juga Menegaskan Harus Berapa Lama Lagi Aku Harus Tinggal Di Tengah Tengah Kamu Sedangkan Kamu Setiap Dari Melihatku Ditegaskan Lagi Kalau Kamu Pengen Melihat Bapak Cukup Kamu Melihat Aku Sudah Melihat Allah Bapak Itu Berarti Yesus Sama Bapak Artinya Satu Seperti Itu Bang As Jadi Jadi begini Pak Kalau Misalnya Yesus Itu Adalah Allah Bapak Rupa Dari Allah Bapak Berarti Di dalam Keluaran 33 Nomor 20 Melihat Wajah Tuhan Itu Akan Mati Sementara Kata Yesus Matius 5 Nomor 17 Janganlah Kamu Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Menyedakan Kitab Para Nabi Dan Yesus Pun Mengatakan Yonis 5 Nomor 37 Rupanya Pun Tidak Bisa Kamu Lihat Suaranya Pun Tidak Bisa Kamu Dengar Berarti Jangan Menjadikan Yesus Disini Seorang Pendusta Karena Yesus Itu Seorang Yang Benar Yesus Seorang Utusan Tuhan Yesus Seorang Yang Tidak Bersalah Kalau Di Dalam Islam Itu Maksum Nah Jadi Istilahnya Yesus Ini Seorang Yang Benar Dia Berkata Itu Kebenaran Yang Ada Dalam Mulut Itu Perkataan Kalau Perkataan Yesus Karena Dia Mengatakan Rupanya Pun Tidak Bisa Kamu Lihat Suaranya Pun Tidak Bisa Kamu Dengar Kata Musa Yang Melihat Wajah Tuhan Itu Mati Itu Nah Saya Tidak Akan Melebar Bapak Bapak Mengatakan Tadi Mesias Mesias Itu Bukan Cuman Yesus Mesias Kores Mesias Saul Mesias Salomo Mesias Daud Mesias Mesias Itu Wakil Tuhan Wakil Tuhan Kan Utusan Tuhan Nah Sementara Yesus Mengatakan Yang Diutus Tak Lebih Tinggi Daripada Yang Mengutus Jadi Bapak Percaya Perkataan Yesus Atau Perkataan Murid Murid Atau Yang Menuliskan Itu Sendiri Yang Menuliskan Bible Sementara Bukan Perkataan Yesus Sementara Yesus Mengatakan Di Dalam Yohanes 13 16 Seorang Yang Diutus Tak Lebih Tinggi Daripada Yang Mengutus Dan Bapak Mengatakan Tadi Yesus Sama Dengan Alap Bagaimana Itu Yang Kami Percaya Perkataan Bapak Ini Atau Perkataan Yesus Coba Bapak Jelaskan Saya Saya Bicara Seperti Itu Bang Karena Yesus Sendiri Yang Berbicara Dalam Alkitab Jika Kamu Ingin Melihat Terus Yesus Berkata Yohanes 13 16 Apa Coba Bapak 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 Mau lari Kemana Itu Yang Diutus Dan Menutus Lebih tinggi Nah Coba Bapak Baca Yohanes 13 16 Itu Poinnya Yang Diutus Lebih tinggi Daripada Yang Mengutus Berarti Disitu Yesus Bukan Alam Aku Tidak Dapat Yohanes 5 Nomor 30 Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Aku Mengakimi Sesuai Dengan Apa Yang Aku Dengar Terus Yohanes 12 49 50 Es Apa Esensi Esensi Yang Memerintahkan Yesus Itu Esensi Tertinggi Entitas Ada Satu Entitas Yang Memerintahkan Yesus Yohanes 12 49 50 Aku Berkata Kata Bukan Dari Diriku Sendiri Tetapi Matthew 11 Nomor 25 Itu Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Yang Memerintahkan Yesus Untuk Berkata Kata Kalau Bapak Mengatakan Dia Sama Dengan Bapak Berarti Bapak Yang Memerintahkan Bapak Untuk Berkata Berarti Bapak Juga Mati Satu Dipahami Lagi Dipahami Lagi Dari Awal Saya sudah Bilang Awal Awal Mulanya Adalah Firman Ya Sudah Dibahas Dari Awal Pada Mulanya Adalah Firman Kenapa Pada Mulanya Adalah Firman Nah Terus Kalau Pada Mulanya Adalah Firman Sifat Tuhan Itu Berkata Apakah Tuhan Berkata Jadilah Terang Apakah Terang Itu Bapak Itu Pada Mulanya Adalah Firman Seperti Apa Itu Kan Perkataan Yohanes Perkataan Yohanes Pada Mulanya Adalah Firman Terus Masuk Di Dalam Yohanes 1 Nomor 14 Firman Telah Menjadi Daging Firman Menjadi Daging Kalau Kita Mengikuti Perkataan Yohanes Tanpa Perkataan Yesus Kan Tidak Ada Yesus Mengatakan Aku Adalah Firman Yang Menjadi Manusia Malahan Yesus Mengatakan Matius 4 Firman Keluar Dari Mulut Tuhan Firman Keluar Dari Mulut Tuhan Berarti Kalau Firman Keluar Dari Mulut Tuhan Dia Bukanlah Firman Itu Sendiri Kalau Memang Dia Adalah Firman Itu Sendiri Kenapa Dia Mengatakan Firman Keluar Dari Mulut Tuhan Berarti Kalau Firman Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Yesus Bukan Firman Gimana Itu Pak Aduh Gimana gini-gini gini-gini gini aja aku dari awal enggak mau enggak 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 enak ya karena kita begini lupa itu termasuk guru-guru saya ini Ahim Musa dan teman-teman saya beransur ini semua ini kami berbicara enggak mau kalau enggak badat bukan enggak mau karena akan jadi dia benar karena Islam melarang untuk menghujat gitu loh makanya kami selalu berhati-hati maksudnya bawa data gitu loh jadi sesuai yang kami bawa data dan yang kami baca gitu kan misalnya contoh Matius empat nomor empat firman itu keluar dari mulut Tuhan berarti sifat Tuhan itu kan berfirman sifat Tuhan berkata kalau firman itu adalah Tuhan berarti bisa Tuhan mengatakan jadilah terang berarti terang itu kan Tuhan itu sih maksudnya parameter untuk kita kedepannya berpikir gitu loh halo halo yang tertulis itu kalau bisa bisa tambahkan Kak boleh boleh silahkan Pak Ekon ya jadi jadilah terang itu yang berkata itu kan firman jadi terang hasilnya itu terang begitu jadi bukan berarti apa ayat kitab sendiri yang diciptakan oleh firman itu bukan menjadi itu beruruh apa bukan firman jangan berasumsi ya jangan berasumsi Hai biasanya bang Econ dengerin ya jadilah tak rawat firman itu apa yang dijadikan oleh firman Econ Econ dengerin Jon kamu tahu enggak firman itu apa John Hai teman-teman kalimah 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 perkataan Allah kan gitu betul nggak jadi jadi kita mengenal kita mengenal alam melalui kata-kata firman itu kalau kita tidak bisa mendengar begini nabi-nabi tidak bisa mendengar kalimah kalimah itu alanya itu dipertanyakan Hai karena Musa mendengar firman langsung ya saya mendengar firman langsung aneh kamu yang bilang kalau ngomong kok jadi perintir-perintir kesana kesini ngaco makanya nabi-nabi yang tidak mendengar firman sebentar Jadilah nabi-nabi itu dipertanyakan Hai Econ dengerin ton Anda tadi bilang ketika manusia dari firman itu kan firman itu sendiri nah sementara Anda tahu bahwa firman itu perkataan ketika Allah berfirman apa yang dia kehendaki maka itu yang terjadi harusnya berpikir ke situ karena firman itu berasal dari Allah kata-kata Allah kalimatullah berfirmanlah Allah ya terang itu jadi maka terang itu jadi Allah yang berfirman berfirman Allah jadilah langit dan bumi maka langit dan bumi jadi ketika Allah berfirman manusia maka manusia itu jadi lah kok manusia menjadi apa dari firman maka manusia itu firman itu sendiri ini dari mana usulnya kalau cuman membawa Yohanes 1 ayat 1 disitu tidak ada kalimat Yesus sama sekali maka disebutnya kalau untuk menjadi manusia yang Yohanes 1.14 ya semua manusia semua manusia saya jelaskan begini begini saudara jadi kita mengenal Allah yang yang sedang berfirman itu didengar semua firman itu didengar dari semua Nabi Dawi dalam perjanji yang lama itu mereka mendengar suara langsung tidak melalui perantaran itu satu poin yang harus diingat itu melawan kitab sendiri kalau kita nyatakan dia seorang Nabi Nabi hari keperintir sendiri ya keperintir sendiri berarti Adam dan Hawa di dalam berarti Bapak tunggu tunggu Pak Adam dan Hawa di dalam di Taman Eden itu mereka langsung komunikasi dengar suara langsung dari Allah tidak melalui Malaikat Jibril kitab-kitab sendiri aja dilahirkan Tuhan berfirman langsung ya tanpa perantara berarti Bapak menjadikan Yesus itu seorang pendusta konsepnya Anda pahami dulu konsep berfirman setelah yang benarkan nah Yohanes lima nomor 37 Oke Yohanes lima nomor 37 Tunggu Yohanes lima nomor 37 suaranya pun tidak bisa kamu dengar rupanya pun tidak bisa kamu lihat berarti Yesus berbohong Hai jangan jadikan Yesus pembohong Pak jangan Halo Halo itu seorang yang benar loh loh Bapak yang menjadikan Yesus pembohong dengan narasi Bapak Yesus berkata berarti Yesus bohong suaranya tidak bisa kamu dengar siapa suara yang tidak bisa didengar itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau siapa Hai Anda-Anda selesaikan dulu biar kita jelaskan di data Bible ya ya Anda selesaikan dulu siapa yang dimaksud Yesus suaranya pun tidak bisa kamu dengar siapa dia Hai Oke sekarang saya minta anda baca nasi itu anda baca di dalam buku apa silahkan saya nanti akan jelaskan baca perikotnya nah Yohanes lima nomor 37 suaranya pun tidak bisa kamu dengar rupanya pun tidak bisa kamu lihat dia enggak apa lah Hei dia ngapal bibirnya Hei makanya minta tolong dibaca akan kita akan jelaskan dengan sudah jelas Pak Yohanes lima nomor 37 suaranya pun tidak bisa kamu kamu dengar rupanya pun tidak bisa kamu lihat katanya Bapak ini berbicara langsung bagaimana berarti Yesus berdusta Yesus itu seorang yang benar kan jangan jadikan Yesus orang pendusta Pak dengan narasi Bapak dengar dulu saya jelaskan Bapak ini membantap perkataan Yesus Bapak ini udah-udah saya sudah tangkap poinnya udah-udah-udah janganlah marah-marah lah bukan poin Anda kan ulang-ulang terus sekarang apa pertanyaan Anda Loh Bapak tadi yang mengatakan ya Tuhan itu berbicara langsung tanpa perantara ada enggak data itu di dalam Bible kalau ada terus bagaimana dengan perkataan Yesus suaranya pun tidak bisa kamu dengar rupanya pun tidak bisa kamu lihat Hai Oke sudah saya jawab ya Nah sudah ah Oke Oke jangan misalkan analogis sedikit ya di saat Oke di saat Bapak berkata dalam hati misalnya saya ingin makan tapi suara Bapak tidak keluar Apakah suara Bapak terdengar 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 nanti 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 anda ikomeng saya jawab dulu silahkan 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 belum jawab nanti nanti anda ini jadi di dalam kitab Ibrani itu kan sudah jelas itu ala berulang kali menampakkan diri Ibrani berapa ya tunggu anda jelas saya jelaskan nanti saya kasih tahu halnya ya masih Ibrani berapa biar dicek menyampaikan firman kepada nabi-nabi di akhir saman firman itu dia turun sendiri dan dia menyatakan diri Oke sekarang semenjak tahun 2000 tahun yang lalu semenjak Yesus datang sampai sekarang tidak ada nabi-nabi yang Tuhan mau menampakkan diri suara pun tidak didengar ini satu nubuatan segala surutannya Yahudi kalau ngabar ilmu di maja ikuti pelajarannya dengan baik dan benar jangan akala-kala jangan berasumsi itu salah satu pake datanya dua itu boleh silahkan Aki mulai saja ya dari tadi tuh saya diam dengari sambil senyum-senyum kawan-kawan Kristen ini memang benar-benar keterlaluan iya keterlaluannya nah begini tadi ada saudara kita yang pertama mengatakan bahwasannya ketika murid-murid itu ditanya bersoal jawab ada yang mengatakan kamu Tuhan gitu ya tidak ada yang bunyi-bunyi sebetulnya engkau Elia gitu ya lalu Simon Petrus itu berkata engkau adalah mesias anak Allah itu endingnya ya jadi tidak ada yang mengatakan kamu Allah kamu Tuhan tidak ada nah yang dikata mesias disini adalah seorang yang diurapi dengan kata lain seorang nabi itu dalam bahasa Hebrew ya disiplin disiplin ilmu bahasa di dalam bahasa Hebrew itu bahasanya mesias itu adalah seorang nabi maka tidak heran ketika Cisus sendiri pada zamannya banyak orang yang tidak mengakui dirinya itu adalah nabi jangankan kok mengaku Tuhan mengaku nabi saja mereka banyak yang tidak percaya maka ketika dia berjumpa dengan seorang perempuan di sumur ya di sumur itu berkata ya sekarang Tuhan Tuhan sekarang aku percaya bahwasannya engkau adalah seorang nabi lalu ketika pada zaman di apa di istana Herodes ketika Herodes itu melakukan pesta ulang tahun dan tersiar kabar tentang kemasyuran Cisus ketika dia dapat menyembuhkan orang sakit dan dapat menyembuhkan orang kusta lalu Herodes pun bertanya siapakah dia dia adalah seorang nabi penggawa-penggawa kerajaan ya Mbak mereka berkata menjawab dia adalah seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang lain nah terus orang-orang yang hidup sesamanya juga mereka berkata dia dia benar-benar seorang nabi inilah nabi Jisus dari Nazaret nah itu ya ini clear ya saya terus yang tadi ada kawan kita Kristen mengatakan bahwasannya Jisus itu datang tidak apa firman Allah tidak lagi melalui perlantara melainkan keluar dari mulut Allah itu sendiri yakni Jisus sebagai Tuhan yang menjelamah menjadi manusia ini akan bertentangan memang ada di Ibrani itu dikatakan dahulu Allah berfirman melalui para nabi memang ada di Ibrani itu tertulis begitu namun itu berkontradiksi dengan perkataan Jisus sendiri yang dimana Jisus berkata segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka nah ini pelantara jadi Jisus ini disini pelantara Allah bukan bukan sang apa Fok bukan bukan firman beralah atau Allah berfirman ya jadi kalau dipulak-balik nanti nanti kalau kami tanya umat Islam bertanya sebenarnya Allah bertuhankah atau atau Tuhan berallah nanti bingung oke sekarang saja terlalu panjang terlalu panjang oke begini Hai jadi memang selesai berani satu ayat satu dan dua itu atis itu jelas ya itu kan jawabannya 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 dari perkataan Jisus sendiri kawanku tunggu jadi Ibrani satu ayat satu dan dua disitu nanti saudara bisa baca jadi dia saya sudah baca itu Tuhan menyatakan kenapa dia sebagai perantara nah memang dia adalah kalau sekarang jadi perantara sekali Ibrani pasal satu ayat duanya itu 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 sudah penjelasannya itu sudah jelas jadi saudara mau terima dan tidak bahwa dia kalah mulo kalah mulo yang menjadi nujul jadi manusia dia itu adalah firman itu firman yang berjalan kalau saudara-saudara itu firman begitu ya eh brother firman ini menerima firman ya saudara anda ya kita manusia mengutus manusia itu putusan manusia Yesus beri Yesus itu ya itu begini putusan mereka putusan itu tidak sama dengan putusan manusia begitu juga begitu juga kita mengutus sama kita punya anak atau saudara itu lain dengan presiden mengutus menteri itu lain konsep demikian juga putusan daripada firman Allah ini itu putusan yang berhubungan dengan atas iya yang ilahi jangan ketika Yesus berkata segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku sampaikan berikan kepada mereka ini bagaimana itu menurut Kristen Bagaimana itu yang kalah mulo yang sudah kekal sejak dahulu waduh kalau sudah pada masanya dia dapat itu oke lah tapi lagi-hati-hati-hati-hati yang lainnya selanjutnya teman-teman semua saya kalau debat sama orang pintar saya yakin saya pasti menang tidak apa-apa kita tanggap aja lagi nggak usah di ini anda yang penting paham tidak paham yang penting sudah sampaikan oke ya kalian kalian menyampaikan sesuatu yang tidak paham jadi begini oke oke kita ikut ya Yone satu nomor satu pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Tuhan firman itu adalah Tuhan nah firman ini telah menjadi daging kita ikut narasi Bapak ya narasi yang tertulis jadi Tuhan itu telah menjadi manusia betul betul Pak saya lagi bawa kendaraan nanti berhenti baru saya lagi awas awas kalau Bapak mengatakan Tuhan telah menjadi manusia Tuhan telah menjadi daging berarti Allah Bapak disini mati 1 Korintus 11 nomor 26 karena kalau saya menjadi kucing asidik menjadi kucing asidik sudah tidak ada yang ada hanyalah kucing asidik sudah tidak asidik sudah menjadi kucing misalnya gitu nah kalau Tuhan telah menjadi daging nah di dalam Lukas 24 nomor 3 itu mayat Tuhan 1 Korintus 11 nomor 26 itu kematian Tuhan berarti Allah Bapak juga mati pertanyaannya adakah data di dalam Bible bahwasannya Allah Bapak itu mati kalau ada Allah Bapak itu mati berkontradiksi dengan 1 Timotius 1 nomor 17 Allah itu kekal gitu loh gitu kok Pak itu data bagaimana mungkin dikatakan firman Tuhan itu berkontradiksi nah kalau Allah atau Tuhan telah menjadi manusia sementara di dalam data Bible tidak ada tertulis Allah menjadi manusia kalau ada Allah menjadi manusia berkontradiksi lagi dengan bilangan 2 3 nomor 19 Tuhan bukanlah manusia dan anak manusia berkontradiksi lagi dengan 2 Tawarik 6 nomor 18 bumi tak mampu menampung Tuhan gitu loh bagaimana Tuhan telah menjadi manusia ya berarti Tuhan ini adalah manusia 2 Tawarik 6 nomor 18 bumi tak mampu menampung Tuhan gitu loh sudah benar apa yang dikatakan Yesus kalau ditarik dari 2 Tawarik 6 nomor 18 bumi tak mampu menampung Tuhan ditarik dari Hosea 11 nomor 9 Tuhan bukanlah manusia ditarik dari ayub 9 nomor 32 Tuhan bukanlah manusia bilangan 2 3 nomor 19 Tuhan bukan manusia dan anak manusia itu sudah jelas apa dikatakan Yesus janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi bilangan 2 3 Hosea dan ayub itu kitab para nabi itu datanglah perjanjian baru mengatakan Tuhan telah menjadi manusia nah poin pertanyaannya apakah firman Tuhan itu berkontradiksi tidak mungkin ini dan Yesus pun mengatakan sudah benar makanya saya kepada teman-teman yang di komal ini Kristen cobalah cari perkataan Yesus Yesus mengatakan yang diutus tak lebih tinggi daripada yang mengutus berarti dia bukan sang utusan dia bukanlah sang yang mengutus dia hanya sang utusan ada yang mengutus gitu loh kalau kita baca perkataan Yesus itu sangat sedikit sekali kontradiksinya ada-ada hanya saja memang sedikit sekali tapi kalau perkataan Yesus lalu kita korelasikan dengan perkataan yang dimana orang itu mengesahkan kehidupan Yesus maka akan berkontradiksi contoh seperti di Lukas yang seperti berulang-ulang kali saya sampaikan ketika di Lukas 2 itu dikatakan Lukas 2.11 itu dikatakan bahasanya hari ini telah lahir bagimu sang juruselamnya ini Yesus Kristus Tuhan di kota Daud nah namun tidak sampai berhenti di situ ketika di dua-duanya di sana dikatakan setelah 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 8 hari penahirannya aduh apapun ya agak lupa saya tapi setelah 8 hari penahirannya dan menurut menurut Taurat Musa maka ia dibawa ke Yerusalem untuk kepada Tuhan jadi Tuhan sebab perkataan Yesus sendiri bahwasanya Tuhan itu hanya ada satu tidak dua tidak tiga nah kalau menurut perkataan orang yang menulis tentang bagaimana sejarah perilaku Yesus atau keseharian Yesus maka akan menjadi menjadikan Tuhan Kristen lebih dari satu ya ini ada Tuhan anak Tuhan Bapak Tuhan Burung Merpati yang dimana itu menjadi sebuah doktrin yang akan membingungkan dari pihak kekristianan itu sendiri Oke Bangko silahkan yang lain Bang Ali Musa seharusnya Lukas itu menuliskan itu Yesus sudah tidak ada ya telah lahir Juru Selamat Yesus Kristus di kota Daud harusnya tulisannya telah mati betul gak hehehe karena sudah gak ada Yesus kan sudah mati kok baru ditulis setelah lahir ini kan lucu juga hehehe padahal Lukas itu kan bukan murid Yesus juga lahir apa dia menulis juga Yesus sudah gak ada menulis kok telah lahir harusnya tetap mati Yesus Kristus Tuhan di kota Daud jadi jadi memang kawan-kawan Kristen ini tidak belajar lebih lanjut sih ya jadi yang mereka tahu bahasanya Lukas ini adalah murid Yesus tidak mereka tidak pernah jumpa mata selama memang mereka adalah orang yang hidup sesaman tapi mereka sendiri tidak pernah berjumpa mata tatap muka itu tidak pernah karena Lukas ini adalah kawan-kawan Paulus yang dimana dia adalah dokter pribadi Paulus karena Paulus ini mempunyai penyakit mata dia adalah seorang yang rabun punya bermasalah dengan penglihatannya Paulus ini adalah orang yang rabun jadi kalau dikata dokternya dokter itu tidak juga sih ya tapi kalau pengasuh atau perawat tukang menuntun kesana kemari itu benar karena memang Paulus tidak dapat melihat dengan jelas jadi ketika dia dari apa dari Turki dari Turki ke Yerusalem itu untuk mendatangi Kaisar karena memang Kaisar itu kerabat keluarganya itu di dalam perjalanannya ya dari Tarsus itu dia dituntun dituntun nah ataupun ada apa-apa Lukas lah yang mengobati yang menempelkan obat gitu ya tapi dia bukan dokter sebenarnya dia yang menempelkan obat memberikan perban dia yang mengusap matanya ketika matanya sakit maka dikatakan dia adalah dokternya padahal bukan pengasuhnya lebih tepatnya itu pengasuhnya jadi iya makanya waktu dia ketemu dia ketemu siapa itu siapakah engkau Tuhan berarti dia tidak melihat tapi seolah-olah tahu dia itu Tuhan kan gitu siapakah engkau Tuhan padahal dia belum Tuhan sudah di belakang Tuhan ini pertanyaan apa gitu ya iya itu kalau itu kalau di zaman para pendekar Vero Sableng ya di TV tv dulu itu seharusnya begini lebih masuk akal itu malah siapakah engkau kisana dengan isiapakah engkau Tuhan itu baru benar tapi kalau siapakah engkau Tuhan nah sudah tahu dulu kalau Tuhan επιехiti tentu siapakah engkau Tuhan nah disini maka Kerancuan demi kerancuan yang menjadi informasi yang terdapat di dalam Bible Dan menjadi sandaran panduan bagi umat kekristenan untuk mengimani konsep ketuhanan Maka disinilah salah kapalannya dan tersesatnya itu cawt sekali Maka di dalam Islam itu dikatakan bahwasannya Kristen itu adalah orang yang tersesat Yahudi adalah orang yang dimurkai Itu benar sekali Oke Mako silakan Halo Ya lanjut Bang lanjut Ya saya mau pasang bang desa Aki teman-teman teman-teman Kristen sepertinya salah memahami Yone 11 sampai Yone 11 kalau perut saya Yone 14 itu adalah Fibon menjadi daging itu menurut saya pandangan saya adalah Firman eh kokudus karena ada air selanjutnya menyatakan dan diam di antara kita Coba tempat ini betul bahkan kalau kita baca di satu Yone 1 nomor tiganya itu segala sesuatu diciptakan berarti Yesus ciptaan kalau udah jadi manusia bro Yone 1 nomor tiganya segala satu ciptaan dari dia Jadi pokok pangkalnya di Yone pertama ini Yone 1 3 dan Yone 1 14 ini teman-teman Kristen salah memaknainya Firman menjadi daging yang dikatakan itu Yesus pada secara langsung juga tidak ada Firman menjadi Yesus juga tidak juga nah kalau kita korelasikan dengan malaikat menyampaikan firman ketika ada apa Bunda Maria akan malaikat anak kalau begitu berarti posisinya seakan-akan malaikat lebih tinggi dari Allah karena dia yang menyampaikan akan datang ini ini gitu kan kesan jadi kenapa enggak malaikat yang yang tidak di dalam perut Malia itu gitu itu sementara terima kasih cek 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 jadi gini Bang saya terlahir ini biografi saya dari saya lahir sampai umur 33 atau 32 itu saya Kristen di tahun 2002 di tahun 2019 saya Islam sampai sekarang itu sedikit biografi saya dan di kehidupan nyata yang saya jalani seperti ini saya itu belum bisa atau belum dipertemukan dengan guru Islam yang bisa melawan akal logika saya makanya mohon maaf saya masuk rumah saya ada seorang murtadin ya saya mau alap yuk kita adu logika dah coba aloknya gimana sebentar bang sebentar ada saya mau lagi masih mau lagi seorang muslim dan selimahit saya dari Kristen itu dari kecil Kristen dengerin dulu dengerin kalau muslim hanya saja ada pertanyaan dia kalau logika beliau yang masih bisa masih belum bisa beliau jawab gitu coba pertanyaannya selanjutkan ya bang ya mohon maaf saya dari kecil Kristen di tahun 2019 2020 saya masuk Islam paham ya sampai sekarang iya sekarang saya Islam bang cuman saya belum menemukan guru yang bisa mengajarkan saya Islam secara apa ya secara inilah tolong akhir-akhir kenapa saya salah paham satu detik lanjut ya itu makanya 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 saya juga bingung saya saya sangka beliau Kristen tadi makanya sebat oke buka lagi Tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu ini guncang deh ini goyang nih labil bukan bukan labil bang bang saya juga saya juga mantang Kristen bang yang udah malap bang iya iya bang iya iya ngerti maksud saya gini bang yang saya dengar dari bang ansor bang as dan yang lain itu besar berdasarkan Bible jadi mereka kan sudah memahami itu semua makanya saya disini tuh pengen belajar juga pak jadi kebenaran yang mana yang harus saya cari gitu paham iya anda anda mau cari kebenaran dari sisi mana bang kalau kami dari tadi membantah subhat Kristen tadi tadi tunggu-tunggu mereka sendiri setiap detik lagi pancer ya silahkan tadi tadi pada bilang tadi pada awal mengatakan pada Kristen benar kan pancer iya mohon iya ada karena mohon maaf saya mengorek Islam saya mengorek umang aku Kristen tadi soalnya nah itu sahadat dulu sahadat dulu sahadat sahadat saya mengorek saya coba bang def sahadat dulu sahadat asadu ala ilaha illallah wa asadu ala muhammad rasulullah yakin Islam ya Islam saya Islam baik pertanyaan apa logika apa yang anda masih pertanyakan di seluruh sendiri udah makanya kita nggak usah diperdebatkan kita sering lah karena dari dulu dari kecil ya sampai dewasa sampai sekarang eh sampai tahun 2019 itu saya masih menganut ajaran itu karena disini tuh orangnya udah saya anggap bisa menjadi ku saya masuk rumah sini itu yang oke belum bisa nyampe ke saya itu ini bang eh jadi gini perdebatan antara muslim dan Islam kebanyakan Islam membantah subhan mereka dengan Bible mereka sendiri maka anda mungkin tidak dapat ilmu udah soalnya apa yang dikatakan mereka kami tidak perlu membuka Al-Quran dari kami sendiri karena Bible mereka lah yang pasang badan gitu loh bang jadi ya kalau anda mentelaah apa yang kita diskusikan ya tentang kekristianan aja nah kalau anda mau bertanya silahkan kalau anda sampai sekarang anda bilang tidak dapat guru anda yang tidak mau berusaha mencari guru sudah melahinkan anda ini kapan dapat gurunya sudah 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 saya tuh sudah berusaha cuman apa ya yang saya pertanyakan tuh dia tuh jawabnya dengan ini pemikiran yang berat yang tidak bisa saya terima gitu loh maksudnya contoh yang langsung ke hadis langsung ke ini ini saya kan gak ngerti jadi soalnya dari kecil gak mau memahami itu gitu loh makanya belajar izin itu maksudnya belajar tuh izin izin kena nih dapat ya nah begini kawan-kawan ya kawan-kawan kristen bagi kawan-kawan kristen dengarkan ini pernyataan dari orang kristen sendiri nih apa apa namanya yang mengaku kristen lalu mengaku islam nah ini ya kenapa ketika kami berdebat dengan umat kristen kami acapkali menggunakan Bible sebagai pendekatan supaya kalian itu dapat paham tapi kalau kami menggunakan Al-Quran murni dengan Al-Quran kami sampaikan maka tidak akan mengenak oleh kalian sebab apa yang pertama kalian tidak mengimani dari apa yang kami imani itu yang pertama yang kedua kalian tidak mempunyai disiplin ilmu dalam original teks yang dimana umat islam menjadi sebuah kewajiban wajib membaca Al-Quran itu harus diketahui teks asli supaya ketika diterjemahkan kita tidak salah ketika pun ada kesalahan di terjemahan kita dapat mengetahui bahwasannya itu salah karena kita mengetahui dasar-dasarnya nah jadi terjawablah sudah ini ya ternyata orang yang sudah masuk islam mengaku tadinya kristen lalu masuk islam ketika dicabarkan tentang bagaimana keislaman beliau berkata dan tidak dapat dimengerti ketika kami menyampaikan risalah menyampaikan kabar baik menyampaikan segala sesuatu apa yang menjadi pengajaran para nabi dengan orang kristen itu melalui kitab kalian sendiri yang dimana kitab kalian kami jadikan media pendekatan supaya kalian faham oke moga lanjut yang lain kena nih tidak perlu kau menerangkan itu Alkitab lalu bagaimana iya oke oke coba anda terangkan ke kamu tidak perlu itu kau terangkan itu kamu gak ngerti oke coba coba terangkan kepada saya siapa Yesus dan siapa ala bapak silahkan ala bapak itu itu yaitu sumber Yesus itu adalah firman Allah Yohanes 14 Oke jadi enggak usah kau terangkan kita pun enggak ada enggak ngerti kaitu masyarakat buta ala bapak itu oke soal dari mana asal usulnya lo kenapa yang membawakan makhluk apa yang datang ke gua kira itu berangkat baik-baik bangasidik Bang ansor ini soal kalian di ke forum-forum ini menjabatkan kitab pasal-pasal-pasal kita Allah kalian juga bisa ditanya dulu sumber ini Allah yang bapak jelaskan sumber ini Tuhan atau bukan Tuhan Oke sekarang saya tanya sang sumber eh soal yang kalian menerangkan alkitab Oh iya enggak saya cuma tanya aja ya kalau saya tanya kita kamu bisa menjawab tunggu sebentar masa Oke saya menjawab semua kitab Oke jadi oke ala bapak ini sang sumber Oke saya tanya sang sumber ini Tuhan atau bukan Tuhan dia itu Allah Allah Bapak ala anak Allah roh kudus tritunggal terintas Oke yang saya tanya lagi saya tanya lagi sang sumber ini ala bapak Tuhan atau bukan Tuhan silahkan Pak udah ketiga-tiganya itu Tuhan Allah apa lagi ya tunggu saya tanya dulu Oke Tuhan berarti ala bapak Tuhan nah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan Pak silahkan jawab Tuhan Tuhan ada berapa Tuhan ada tiga akhir-tiganya tiga oke oke ada tiga ada tiga nah satu Tuhan satu satu Allah satunya yang mana makanya disibut ya satunya yang mana satunya yang mana-nya yang mana-nya yang apa itu Yesus satu apa iya yang satu kesatuan ah saya kasih contoh ya dengarkan baik saya kasih contoh dia mau kasih contoh sate disuntut saya kasih contoh ya sate kalian mengerti Apakah satu kesatuan Oke Apakah satu kesatuan dan satu itu sama bentar bang bang saya izin turun secara matematika manusia tidak bisa menjawarkan itu nanti kalau komalnya udah berubah tema belajar Islam saya masuk lagi bang kalau perjubatan satu lu aja dulu Bang tep banyak komal yang belajar tentang keislaman Anda nanti bisa tanya tentang Islam boleh jadi sebenarnya di sini juga boleh Mungkin Bang Asidik atau Pak halimut saya bisa menjelaskan cuman anda itu tidak bertanya yang menyebabkan anda malah membantah menjawab tentang ke kristen makanya orang disini tahunya anda kristen itu yang menjadi ini polemiknya soalnya apa? dari kecil emang dokternya seperti itu ya itu yang saya tahu dan sekarang dan sekarang belum, ya pengen lah belajar sama beliau beliau ini kenapa waktu itu masuk ke islam bang deh faktor maaf, faktor ada oh karena perempuan ya karena calon istri itu muslim iya iya oke baik-baik-baik yodah aku cendurun nanti boleh lah belajar ya oke masuk ke ini bang bang Buya Strong ada itu Komal Buya Strong atau Abah Thea Abah Thea disana biasanya membuka rum diskusi tentang islam tentang pengetahuan ilmu islam itu disana tapi kalau anda ingin menjawab pertanyaan-pernyataan muslim terhadap kristen ya nanti dikira kristen lagi Aki sama soalnya Aki Aki apa nama antum merah susahnya tuh Aki nama celis ansor Aki ansor nah bisa kakak sih Aki ansor soalnya beliau tan kan tadi beliau itu iman kami tidak bisa dibelakar lagi kalau sudah iman kami ya itulah iman kami kan ngomong begitu beliau tadi makanya kita memang saya pun enggak karena begini Aki Musa dan Ahi ansor beliau ini kan mengenal islam melalui tadi karena perempuan karena calon istri ini muslim jadi ada faktor dalam tanda kutip agak terpaksa beliau ke situ belum secara sudah mempelajari islam ini gitu loh silahkan bang def dipelajari islam jadi disana ada sahadat juga kalau kami disini mengalami agak sedikit mencerahkan yang belum tercerahkan bang def saya kasih saran saja sebelum sebelum Aki Aki Def ini keluar saya sampaikan dulu sikit Aki Def perdebatan ini diadakan sudah dari semenjak zaman para nabi ada ya Nabi Ibrahim berdebat ya terus Nabi Daud juga berdebat Nabi Salomo Nabi Sulaimat juga berdebat bahkan Jesus alias salam yang dituhankan oleh Kristen itu ya itu juga berdebat dengan para ahli Taurab dan orang-orang Parisi mereka berdebat begitu nah terus berlanjut hingga detik ini oleh karena apa memang dari kedua agama ini agama Syihar yang satu sama lain saling mengabarkan ya saling untuk mempunyai ambisi atau punya misi untuk memenangkan jiwa-jiwa nah dari sinilah satu dengan yang lain kita ya membentengi umat dari dari keyakinan kita dari pihak muslim membentengi umat Islam supaya tidak terjaring oleh pemurtatan yang dilakukan oleh kekristenan yang dimana menjaring jiwa-jiwa ya istilah istilah apa istilah jargonnya ini menjaring jiwa-jiwa nah di dalam Islam itu bentengi umat dengan kebesaran Allah yang dimana para nabi memerintahkan sampaikanlah walaupun hanya satu ayat dan serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik dan berdebatlah dengan mereka dengan ahli kitab dengan orang kristian orang Yahudi dan Nasrani dengan cara yang terbaik jadi sudah memang ada dari semenjak dahulu dan perdebatan ini dilindungi undang-undang jadi tidak usah risau oke mengolah lanjut yang lain makasih Assalamualaikum sudah sampai mana nih Bang Sidik Bang Asur eh ada pasal oh iya sudah sampai Jakarta saya saya di warung kopi ini Pak Kalimusa adalah orang mu'alaf Bang Dev Bang Andi juga mu'alaf dan semua mu'alaf itu saya rasa cerdas-cerdas dalam berpikir dan benar-benar mencari apa namanya kebenaran dalam dalam keyakinan yang di diyakini pada saat ini jadi tidak semata-mata cuma bersahadat saja ada 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 bagus ada ada tenang aja jadi kalau Bang Dev Bang Dev benar-benar mau belajar ya belajar jangan setelah kapan kok apa Osya Osya diam saja kenapa jagai aja romnya supaya tidak rungkat antum fasilitasi kami untuk berdakwah beres silahkan lanjut Aki Angsor Aki Musa kalau dibongkar ya kita putih pasu itu biar makin jelas terang-terang 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 simple bang simple sabar diri saja simple bang simple oke silahkan sekarang gini misal bang Angsor nih tiba-tiba harus menjadi Kristen kan tetap kebawa sama Islamnya seperti itu kan saya pun sendiri juga begitu saya menjadi Islam masih kebawa sama kekristianan saya seperti itu cuman pertanyaannya itu simple sebenarnya yang ya yang sering saya tanyakan itu cuma gini bang kenapa Nabi Muhammad itu diagumkan di seluruh dunia itu aja sih simple nah itu pertanyaan yang bagus sekali jadi gini bang yang pertama Rasulullah itu orang yang yang sangat luar biasa cerdasnya padahal orang Kristen suka menganggap dia itu buta huruf ya orang yang goblok bahkan lain sebagainya yang menyakitkan juga di kitab mereka dijelaskan juga bang tentang Rasulullah itu Yesaya 29 ayat 12 mengatakan akan akan diberi kitab kepada orang yang tidak bisa baca tulis ya dan ketika diberikan aku tidak bisa membaca ternyata bang ketika waktu Rasulullah menerima firman yang pertama Malaikat Jibril mendekat Rasulullah bacalah dengan rasa ketakutan Rasulullah menjawab aku tidak membaca lalu dekat lagi lebih erat lagi bacalah aku tidak dapat membaca bacalah aku tidak dapat dengan secara erat sekali akhirnya dibacakan oleh Malaikat Jibril ikrok ikrok bismirob bikal latih holak dan seterusnya dengan rasa ketakutan kemudian Rasulullah pulang menggigil panas dingin karena di dalam gua yang tidak mungkin ada orang lain tiba-tiba mendekat dari belakang itu pertama kali bertemu dengan Malaikat Jibril lalu setelah pulang dengan Khotijah ya istri pertama itu dia melaporkan bahwa telah terjadi seperti ini seperti ini lalu kemudian istrinya melaporkan kepada pamannya pamannya berkat telah terjadi kepada Muhammad dulu belum dipanggil Nabi karena belum Nabi belum Rasulullah seperti ini seperti ini terus Warakah Bin Noval itu sebagai pamannya itu orang Kristen penulis Injil pada saat itu tapi beliau sudah juga sudah rabun matanya sudah sakit-sakitan nah mereka setelah diberitahu Warakah Bin Noval ini oh berarti beliau benar-benar orang yang dinubuatkan dalam kitab Taurah dia adalah orang yang ditunjuk sebagai utusan Allah utusan Tuhan seperti Musa dan dia akan dikucilkan akan diusir akan dihinakan oleh kaumnya pada saat ini nanti seandainya saya masih hidup masih bisa membela maka saya orang yang paling membela Muhammad itu tahu kalau dia akan menjadi benar-benar seorang nabi lalu seterusnya dan seterusnya nah itu nanti sering mendapat firman mendapat wahyu dari malaikat dari Allah gitu kan melalui penglihatan melalui mimpi melalui kerinjeng kerinjeng apa itu lonceng berbagai macam apa ini ya kalau turunnya wahyu itu kan ada tujuh metode menurut itu itu dia kan menanyakan tentang Nabi tadi itu istimewanya disitu nanti kalau lebih jauh lagi nanti saya cerita lagi silahkan aku menambahin satu yang sedikit ya di data yang aku bawa sebentar 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 sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Rasulullah itu Nabi Muhammad suri taulah dan yang baik bagimu bagi orang yang mengharap rahmat dan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah makanya kenapa Rasulullah itu diagumkan ya gitu suri taulah badan yang baik contoh buat umat-umatnya gitu ya bang selam lew itu data yang dibawa lanjut siap siap bang ya maksud saya seperti ini lubang tadi kalau pertanyaan itu langsung ke poin jawabannya ke poin seperti bang host kalau saya diputar saya enggak bakal tahu bang serius benar benar yaitu bisa saya terima sifat nabi muhammad itu ada empat coba kita lihat sidik amanah tablik dan fotonah nah sidik sifat nabi muhammad yang pertama adalah sidik yang artinya benar atau jujur arti dari sifat sidik adalah segala perkataan dan perbuatan rasulullah selalu dijaga oleh Allah sehingga pasti hal itu benar jujur dan tidak ada sedikitpun tipuan di dalamnya selalu sesuai dengan Al-Quran dan bukan merupakan atas kemauannya sendiri hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Quran ayat 3-5 Bismillahirrahmanirrahim wama yantiku anil hawa wama yantiku anil hawa in huwa in la wahyu yuha artinya dan tidak pula berutipat tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan bahwa nafsunya Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat yaitu Jibril nah sifat jujur sifat jujur dan benar yang dimiliki nabi muhammad ini bahkan sudah beliau meliki sebelum menjadi rasul beliau yang menyandang gelar Al-Amin Al-Amin ini orang yang terpercaya yang artinya orang yang dapat dipercaya dari orang-orang Qurais karena beliau memang tidak pernah berdusta dan sangat bisa dipercaya kedua tablik sifat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah tablik yang artinya menyampaikan semua yang diwahyukan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya tugas nabi muhammad ini sebagai rasul adalah untuk memberi peringatan membimbing umat memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan airat oke saya lanjut sifat yang ketiga ini sifat yang ketiga ini amanah dapat dipercaya sifat nabi muhammad yang ketiga adalah amanah amanah artinya bisa dipercaya dalam menyampaikan sesuatu hal ini berkaitan dengan tugas seorang rasul yang diberikan amanah oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menuntun umatnya ke jalan yang benar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang amanah yang diberikan kepada beliau dengan sangat kuat apapun yang beliau lakukan semata-mata hanya untuk Allah dan tidak pernah menggunakan kekuasaan beliau untuk kepentingan pribadi sifat amanah nabi muhammad ini tercantum dalam surah al-araf ayat 68 yang berbunyi artinya ya saya lanjut artinya aku sampaikan kepadamu risalah-risalah amanah Tuhanku dan aku terhadap Tuhanku dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang terpercaya oke empat terakhir fatana cerdas sifat nabi muhammad keempat yang perlu dikatakan adalah fatana yaitu cerdas atau mempunyai intelektual yang tinggi cerdas menurut pendapat orang-orang adalah kemampuan memahami dunia berpikir rasional dan menggunakan sumber-sumber secara efektif saat dihadapkan pada tantangan secara umum kecerdasan dibagi menjadi tiga kelompok itu saya jelaskan itu ya yang terakhir itu sifat fatana mungkin itu ya bang def lebih dan kurangnya saya minta maaf lanjut mungkin anda bisa tambahkan teman-teman silahkan baik kalau saya boleh sedikit mengutarakan kepada bang def kenapa rasulullah sallallahu walehi wasallam begitu diagungkan di muka bumi ini yang pertama adalah rasulullah tidak pernah minta untuk dipercaya bang def manusia yang pertama percaya dari kalangan wanita adalah siti khadijah Allahyuraham dari pihak laki-laki adalah atau sahabat syudina abubakar asyidik dari para pemuda adalah syudina ali ridhallah Allahyuraham jadi beliau ini menyampaikan wahyu yang diturunkan Allah balik atullah jibri alaihi salam ini tanpa menggubu-gubu meminta untuk dipercaya itu nah lantas mengapa beliau begitu diagungkan kita tidak usah bawa ayat lah ya takut bang def nanti dikasih hadis dikasih pasti bang def lebih pintarlah lebih banyak lah hadis dan ayat tersebut beliau adalah orang yang menyampaikan sesuatu hal tanpa didasari dengan hal-hal yang negatif tersebut seperti tadi disampaikan ada sidik tablik amanah fatonah maka sifat tolakkan dari sifat itu adalah ada khizib khianat khidman balada itu tidak ada dalam diri rasulullah s.a.w. kalau kita mau ambil lagi garis lurus ini versi islam ya bang def ya bahwa beliau adalah nur yang pertama diciptakan sebelum Allah menciptakan adam nanti bang def pelajari lagi itu makanya azrik nih ya rasulullah tunjukkan aku makanya disini saya berdoa dari hati saya yang paling dalam ya rasulullah muhammad s.a.w. disini ada manusia yang begitu ingin mengenal mu ya rasul dari itu saya kita berdoa bersama-sama semoga rasulullah berkenan untuk hadir entah dalam mimpi dan bang def entah melalui apapun entah melalui ucapan seorang ulama sehingga bang def meyakini bahwa rasulullah adalah suri tauladan yang baik dan rasulullah adalah penonton kita yang akan memberikan kita syafaat diakhir nanti bang def saya sudah akan ikut bang def tidak usah pakai ayat tidak usah pakai hadis bang def lebih pintar banyak di google kalau bang def pengen melihat itu ingin mempelajari hal itu banyak kok tapi yang lebih harus bang def paham adalah hati bang def harus yakin dulu harus paham dulu karena untuk ukuran bang def ini kan masuk islam melalui karena calon istri itu islam jadi tidak belum setara kahfah ada faktor keterpaksaan disitu bang def begitu bang def kalau menurut saya siapa disitu terus yang masih terlintar di pikiran saya ini bang apa assalamualaikum wr. wb mohon maaf belum assalamualaikum assalamualaikum wr. wb kenapa bang def sahadat itu tercipta kalimat itu setelah nabi muhammad lahir atau gimana bang masalahnya di sahadat itu kan aku bersaksi bahwa muhammad adalah rasulullah dan orang sebelum itu agamanya apa dan bagaimana tolong diselaskan bang mantap silahkan coba dulu bang kemana apa bang pilih gimana akhir sidik nanti menjelasan coba pertanyaannya bagaimana ya akhir sidik jelaskan akhir sidik coba pertanyaannya apakah islam itu sudah ada sebelum rasulullah lahir dan dari mana asal muasal sahadat tersebut akhir sidik oke nanti teman-teman bisa lanjutkan ya islam ini kita kata islam dan kata muslim ya begini kalau kita lihat di dalam bentar saya lihat ya al-quran milah ibrahim milah ibrahim itu ibrahim nabi ibrahim itu itu agama hanif agama yang tidak mempersekutukan Tuhan jadi kita ambil dasar kata muslim dan islam kan gitu nah jadi nabi ibrahim ini tidak apa ya dia agama yang tidak mempersekutukan Tuhan jadi satu-satunya pencipta langit dan bumi yang disembah nabi ibrahim itu adalah Allah seperti yang diajarkan Daud di dalam bibel tertulis bahwasannya sujud menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi jadi istilahnya islam ini kata islam dan kata muslim harus kita ketahui dulu gitu loh gitu sih pak jadi kalau misalnya kita berbahas tentang dua kalimat sahadat ya mungkin kita mungkin bisa buka di dalam quran surat al-araf ayat 172 dan kalau kita harus berkata tentang pak bapak bertanya tentang kalimat itu pak bersaksinya nabi muhammad tentang Allah itu kan ada di dalam al-quran coba nanti saya buka coba lanjut loh teman-teman mencari data ya saya tambahkan ya Aki kalau bang Daud buka Nehemiah 8 nomor 7 jelas ya nabi Daud ya cerita-cerita nabi Daud bersujud ya bersujud bersujud mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Allah dengan muka sampai ke tanah abang catat bang Nehemiah 8 nomor 7 ya nabi Daud terus di Daniel 6 nomor 11 demi didengar Daniel berbahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah dia ke rumah ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah salem 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya banyak bang Daniel 6 nomor 11 sama catat juga masmur 19 169 164 juga banyak artinya diperjadi lama itu bahwa saya nabi-nabi sebelum juga bersujud ke tanah bang mirip dengan islam begitu juga yesus bang banyak terima kasih kalau saya agi kalau saya menambahkan syahadat yang akhir pertanyakan itu adalah suatu kesaksian dan pernyataan pada saat itu kebetulan islam ini turun di tanah Arab maka Abu Bakar Rashidik mengatakan bahwa asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah aku Abu Bakar mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulullah itu spontanitas bahasanya dia lalu kalau misalnya di Indonesia ada mengatakan umat kristiani aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah apakah dia islam masuk islam masuk islam jika ada saksinya seperti itu jadi gak usah bingung bingung akhir def gak usah bingung menanyakan apakah syahadat itu ada kalau ditanyakan islam itu ada sebelum rasulullah saya katakan islam dari zaman Nabi Adam sudah islam tapi agama islam itu baru dikenal dikalangan Nabi Muhammad salallahu alaihi salam karena antara islam dan agama islam itu sangat berbeda saudara-saudaraku kita pahami dulu itu terima kasih iya iya ini saya baru saya mau ngomong kenapa pada kabur sedih sayangnya oke terima kasih sudah masukkan saya 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 apa-apa gak apa-apa lanjut yang lain aja dulu saya diam aja gak apa-apa Ustaz ini sidik terus in saya boleh nanya baik saya boleh bertanya ya baik terima kasih saya saya dibilang Islam Islam lah Islam lah ya ya saya bertanya sebentar dulu tadi Rudy di bawah typing dia bilang ingin membongkar kamu kalau Kristen Kristen kalau Islam Islam enggak ada yang enggak ada yang setengah-setengah di sini ini saya senti lato-lato kamu di tadi kan pertanyaannya Islam atau Kristen saya dia agama kamu Oh kalau Islam turun nggak usah bertanya tuh berarti kalau nggak diem kalau Islam diem makanya gini kalau kamu bilang enggak berani jujur aja kamu Kristen atau Islam Oke mau kamu apa saya berdiri udah host yang udah mulai kayak gini enggak usah saya tanggap ini gak ada isinya nih silahkan host kalau enggak ada isinya boleh enggak saya tanya kalau memang pertanyaan dan saya enggak ada isinya saya boleh buatnya ya sudah tanya-tanya Oke sebentar sebentar dulu sebentar dulu bisa kamu bertanya ketika kamu jujur agama kamu apa nanti bisa saya komparasi kalau nggak saya senti lato-lato kamu ini ya silakan saja kalau mau nyanyi lato saya kalau memang kamu tidak jujur dengan agama kamu sebentar dulu sebentar ini model-model kayak gini memang harus saya ini kerasnya di kini biasanya saya nggak kerasnya kalau kamu tidak mau jujur dengan agama kamu nggak usah kamu bertanya kamu miut jadi berhala jadi situ ya di situ duduk Oke yang lain silakan jangan bertanya kamu harus pilih agama membrol disuruh-suruh jawabkan saya mau agama kamu iya ini saya jawab agama dan dia bukan Islam akhir-akhir enggak enggak papa enggak papa enggak papa harus terima kasih akhir enggak papa dia jujur dulu itu dia agama dia apa berafiliasi kemana baru bisa nanti saya komparasikan jasa senti lato-lato kamu ini eh tadi kan jawaban itu kan sudah saya jawab pertanyaan itu saya jawab itu apa agamamu Islam saya bilang terus sama lagi saya boleh tanya jadi aja di typing kamu di bawah mau membongkar Islam maksudnya ini apa hampaskan dia yang lain aja ya ya siap-siap-siap ya lanjut siapa bang jadi kami mau nampain dulu lanjutnya udah udah iya bang lanjutnya bagaimana mau nampain lagi kalau kalau maaf Bang saya saya baca komentar ada yang bilang saya penyusup lah saya apa emang itu kalau sedih maaf fiti saya Kristen sampai sekarang fiti saya ada itu malam kudus saya upload profil saya juga pakai ini gambar itu Kristen juga makanya ini lho Bang yang jadi yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya cuman cuman itu Pak cuman Nabi Muhammad ya Iya karena yang membawa Islam ke dunia kan Nabi Muhammad saya tanya keakungan Nabi Muhammad sudah dijawab dan saya sudah mencoba memahami dan yang kedua tadi karena apa pertanyaan tentang dua kalimat sahadat kalau seluruh asalnya soalnya pernah denger semua Nabi itu agamanya Islam berarti mulai Nabi Adam dong agamanya Islam ya sedangkan Islam sedangkan Islam lahir itu setelah Nabi Muhammad lahir ya kalau enggak salah saya kurang paham itu dan dan syarat masuk Islam harus mengucap dua kalimat sahadat dan dimana di kalimat sahadat itu jelas-jelas asadu ala ilaha illallah yang artinya aku bersaksi bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Allah asadu ala Muhammad Rasulullah aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah di zaman Nabi Adam di zaman Nabi Adam kalau kita logikan logika logika secara manusia saya kan juga manusia biasa saya juga berlogika padahal Nabi Muhammad lahir setelah itu menjadi Nabi yang terakhir Nabi pertama ada namanya Nabi Adam kalau ada yang menjelaskan semua Nabi itu beragama Islam lantas bagaimana dia bersahadat itu kan pertanyaannya oke makanya saya katakan tadi Pak Islam itu arti kata Islam dulu kita pahami apa arti kata Islam coba arti kata Islam itu apa tunduk dan patuh ya muslim ya muslim 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 ntar kita lihat ya muslim dan Islam Islam itu kata dari salam atau kalimat selamat itu loh selamat jika percaya dengan satu-satunya Tuhan Pak jadi semua Nabi itu mempercayai Tuhan itu yang menciptakan alam dan meninggalkan kalimat salam maka jadilah selamat nah maka di Islam itu artinya apa sih selamat Islam itu artinya selamat kalau tunduk dan patuh muslim namanya itu artinya berserah diri nah semua para Nabi itu tunduk patuh terhadap Tuhannya yang memperintahkan yang mengutus tidak ada Nabi yang membangkang tidak ada tunduk semua terhadap pengutusnya maka yang disebut muslim berserah diri tunduk dan patuh terhadap Tuhannya atau yang menciptakan alam ini begitu Bang silahkah dan untuk konsep syahadat sendiri Bang Def mohon izin dari zaman Nabi Allah Adam itu sudah ada syahadatnya Bang Def hanya saja Nabi Allah Adam itu kan syahadatnya kan berbeda dengan kita kalau beliau kan syahadatnya syadu ala ilaha illallah wa adha adam kalimatullah itu jadi kesaksian disitu kenapa sekarang ini syadu ala ilaha illallah wa syadu anna muhammad rasulullah kada rasulullah salallahu ala syalab ini adalah yang menyampaikan Islam itu sendiri kepada diri kita ini sampai sekarang ini gitu karena ini kan tergantung dari zamannya kalau zaman Nabi Adam seperti ini Nabi Musa Nabi Isa seperti itu begitu Bang Def jadi syahadat itu bukan hanya syahadat yang sekarang dibaca Bang Def ini bukan terima kasih betul ya jadi sedikit maksudnya kata selamat itu tidak ada Nabi yang yang menurut orang yang tidak percaya itu Nabi itu membangkang itu tidak pasti semua mengikuti ajarannya maka ajaran itu satu perintah itu satu Tuhan itu memerintahkan utusannya untuk menyampaikan risalah kepada umatnya maka umatnya yang mengikuti Nabi nya maka itu akan selamat nah selamat itu ketika Rasulullah di diperintah juga atau diutus juga atau diangkat sebagai Nabi maka disitu umatnya juga ikut selamat gitu loh karena umatnya mengikuti risalah Nabi Muhammad nah risalah ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada umatnya jika ia mengikuti dan tunduk ke patuh kepada Nabi maka patuh kepada Allah juga maka itu akan selamat jadi Islam itu kata lain dari selamat dan tidak ada Nabi yang tidak selamat pada akhir zaman semua masuk surga yang tidak selamat itu yang membangkang yang membangkang siapa? umat-umat mereka kan begitu orang datang sebagai Nabi tidak diakui contoh misal disana tuh ya maunya yang Mesias bisa menyelamatkan tapi datang Nabi ini tidak diakui dibilang anak Allah oleh orang lain tidak percaya dibunuh itu yang membangkang maka tidak akan selamat mereka begitu Bang yang tidak percaya Islam sama Al-Quran udah pasti Bang Dem jadi kalau misalnya Abang tidak percaya ya tidak masuk orang-orang pasti tapi disini bahwasannya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mereka beranggapan beragama Islam kita kata Islam itu sendiri Bang Dem tapi mereka beranggapan bahwa Allah itu satu Esa tidak ada dua jadi ya jadi belum hanya kami yang di Islam mengatakan bahwa Allah itu Esa tidak ada perantara tidak bisa diupamakan tidak bisa disetarakan tidak bisa disamakan oleh apapun yang dia terima kasih